Jadi ini kalian. Yeyuan berdiri di domain iblis darah, menatap keduanya dengan niat membunuh. Mengapa dia datang ke Win Sea City? Bukankah itu untuk kedua orang ini? Ya, itu kami. Si gila mengangguk. Domain setan darah melingkupi semua arah, dan kultifasi Yeyuan jatuh ke alam surga ke-9 yang kecil. Mata Yeyuan berkilat saat dia bergegas mundur, ingin meninggalkan domain iblis darah. Karena hanya dengan meninggalkan domain iblis darah, kultifasinya dapat pulih. Atau, dengan hanya keberhasilan kecil dalam kultifasi alam surga ke-9, bagaimana dia bisa bertarung dengan orang ini? Apakah Matman bodoh? Dia tidak bodoh. Tentu saja dia tahu niat Yeyuan. Sambil tertawa kejam, dia melangkah maju dan mendarat di depan Yeyuan. Karena saat kultifasinya merosot, kecepatannya jauh dari sebelumnya. Siapa yang memintamu bersikap sombong selama ini? Biarkan aku bersikap sombong untuk sementara waktu. Orang gila itu mengangkat lengannya, meraih lengan Yeyuan, dan menariknya dengan keras. Ah! Yeyuan langsung berteriak, seluruh lengannya robek, darah mengalir seperti sungai. Tuan muda! Ekspresi Sing San berubah. Yeyuan berkata dengan muram, Sudah kubilang sebelumnya, tidak ada seorang pun yang boleh ikut campur. Tetapi, Sing San sangat cemas. Jika Yeyuan meninggal di kota Laut Angin, apakah wakil ketua aliansi akan membiarkannya pergi? Tentu saja tidak. Namun dia tidak berani menentang perkataan Yeyuan. Dan dari nada bicara Yeyuan, sepertinya dia masih punya sesuatu yang bisa diandalkan. Mungkin sebaiknya kita tunggu dan lihat saja. Arogan! Melanjutkan! Apa kesalahan gadis-gadis itu? Kamu harus memperlakukan mereka seperti ini. Apakah kamu masih memiliki kemanusiaan? Dia. Orang gila itu maju selangkah lagi, mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Yeyuan. Seluruh tubuh Yeyuan terpental, wajahnya terbelah, daging dan darah beterbangan di mana-mana, terlihat sangat mengerikan. Kamu suka menindas wanita, kan? Baiklah! Aku akan memenuhi keinginanmu, dan membiarkanmu langsung menjadi seorang wanita. Orang gila itu masih belum puas. Dia melangkah maju dan menendang tubuh bagian bawah Yeyuan. Aduh! Seluruh tubuh Yeyuan tergeletak di udara, melolong seperti babi yang sedang disembeli. Itu saja. Memuaskan, terlalu memuaskan. Ketika orang-orang di kota di bawah melihat pemandangan ini, mereka semua memasang ekspresi puas. Binatang seperti ini seharusnya diperlakukan seperti ini. Aku rasa aku bukan orang baik. Banyak sekali wanita yang telah mati di tanganku. Tetapi, aku tidak pernah mempermalukan mereka seperti ini sebelumnya, terutama gadis-gadis yang tidak bersalah. Kau lebih buruk dari binatang terkutuk. Dari tindakanmu, aku bisa tahu betapa buruknya kakekmu, anjing tua itu, dan orang tuamu. Orang gila itu marah besar. Kekuatan ilahinya meraung saat dia melancarkan serangan telapak tangan ke kepala Yeyuan. Tuan muda. Ekspresi sing ketiga berubah dan dia hendak menyelamatkannya. Dentang. Tapi pada saat ini, disertai dengan suara dengungan pedang yang memekatkan telinga, seberkas cahaya pedang melesat keluar dari tubuh Yeyuan, seketika menghancurkan domen iblis darah. Mengikuti dengan saksama. Energi pedang merobek langit dan menyerang orang gila itu. Hem. Orang gila itu terkejut dan menghindar tanpa berpikir. Cahaya pedang melesat melewati dia dan melesat ke angkasa. Gemuruh. Sebagian besar kekosongan itu langsung runtuh. Ini. Punggung orang gila itu dipenuhi keringat dingin. Cahaya pedang ini jelas merupakan artefak suci yang menantang surga. Untungnya, reaksinya cepat. Kalau tidak, dia akan gagal total. Tapi kalau dipikir-pikir, sebagai cucu wakil kepala, bagaimana mungkin dia hanya punya sarana seperti itu. Namun, meskipun artefak ilahi yang menantang surga itu menakutkan, itu tetap saja merupakan objek eksternal. Hanya ketika kekuatan seseorang kuat, itu adalah kekuatan sejati. Wajah Yeyuan berubah saat dia bangkit dan mengeluarkan pil. Itu adalah pil kehidupan ilahi dengan enam inti kiber bentuk naga. Apakah menurutmu Tuan Muda ini tidak tahu metodemu? Haha! Konyol! Kau benar-benar mengira Tuan Muda ini adalah anak yang suka bersenang-senang dan hanya tahu cara menindas orang lain. Biarkan aku memberitahumu, Tuan Muda ini telah menyelidikimu segera setelah aku tiba di kota laut angin. Tuan Muda ini tahu semua metodemu. Termasuk kamu dan artefak ilahi yang menentang surga. Mengetahui situasimu, Tuan Muda ini tetap tinggal di kota laut angin untuk menunggumu. Apakah kau tidak memikirkan apapun? Wajah Yeyuan yang memar memperlihatkan jejak ejekan. Namun tampaknya dia tertawa jahat, amat mengerikan. Saya percaya diri. Orang gila itu mengangkat bahu. Haha! Sepertinya kamu tidak bodoh. Itu benar. Jika aku tidak punya rasa percaya diri, apakah Tuan Muda ini berani tinggal di kota laut angin untuk menunggumu? Dua pemborosan, apakah kau benar-benar mengira kau tak terkalahkan? Jangan bicara tentang hal lain. Mari kita bicarakan pil kehidupan ilahi ini dengan enam kipil berbentuk naga. Apakah kalian berdua memilikinya? Yeyuan tertawa bangga dan melambaikan pil kehidupan ilahi di tangannya. Hah! Orang gila itu tertegun. Kinfei yang juga tercengang. Apakah pil kehidupan dewa dengan kipil berbentuk enam naga sangat mengagumkan? Apakah ini memang layak untuk dipamerkan? Tentu saja. Pada akhirnya, dia hanyalah seorang anak yang suka hedonisme. Yeyuan menelan pil kehidupan ilahi dalam satu tegukan, dan energi kehidupan yang agung segera menyembuhkan luka-luka di tubuhnya. Lengan yang robek juga segera direkonstruksi. Cemburu! Cemburu! Sayang sekali kalian, semut hina ini, hanya bisa melihat dengan rasa iri. Besiaplah untuk putus asa. Yeyuan tertawa terbahak-bahak dan melambaikan tangannya. Setelah munculnya cahaya pedang, sebuah pedang pertempuran berwarna gelap muncul di depannya. Orang-orang di kota bawah melihat ke arah pedang pertempuran itu, dan pupil mata mereka mengecil. Ini tampaknya merupakan puncak artefak ilahi yang menantang surga. Tidak bagus. Yeyuan memiliki artefak dewa yang menantang surga, sedangkan Qin Feiyang dan Matman hanya memiliki artefak dewa tingkat tinggi. Meskipun perbedaannya hanya satu level, perbedaan kekuatannya bagaikan langit dan bumi. Puncak artefak ilahi yang menantang surga. Orang gila itu menatap pedang perang, dan senyum tersungging di matanya. Qin Feiyang juga memiliki senyum di matanya. Dia tidak hanya datang untuk mati, tetapi dia juga mengirimkan artefak ilahi yang menantang surga. Yeyuan ini adalah orang baik. Membunuh. Yeyuan berteriak dan meraih pedang perang. Dengan suara berdenting yang keras, pedang perang itu langsung pulih, dan ujung tajamnya menghancurkan segalanya saat menyerang orang gila. Orang gila itu menghindar berulang kali. Mengapa kamu menghindar? Bukankah kamu bilang kamu ingin menjadi sombong? Mari, tunjukkan padaku kesombonganmu. Yeyuan tertawa terbahak-bahak. Saya takut. Siapakah yang dapat mengalahkan artefak dewa yang menantang surga? Kata orang gila itu dengan ekspresi panik. Setidaknya kamu punya kesadaran diri. Lalu terima kematianmu dengan patuh. Yeyuan tersenyum bangga. Tanpa batasan dari domain setan darah, kultivasinya kembali ke tahap awal alam abadi, dan kecepatannya sudah seperti orang gila. Dia mengejar Matman dalam beberapa langkah dan menebasnya dengan ganas. Kamu benar-benar mulai merasa bangga. Orang gila itu tertegun. Seorang playboy adalah seorang playboy. Bagaimanapun juga, karakter seperti ini tidak dapat diubah. Memadamkan. Dia menggunakan teknik dukungan dan mundur seperti kilat. Pedang itu menebas tubuhnya, meninggalkan luka yang mengerikan. Jangan khawatir, aku tidak akan langsung membunuhmu. Aku akan mempermainkanmu perlahan-lahan sampai mati. Aku akan membuatmu putus asa, membuatmu menyesal, dan membuatmu tidak berani bersikap sombong lagi di kehidupanmu selanjutnya. Yeyuan mencibir dan mengejar si gila. Dalam sekejap mata, tubuh Matman dipenuhi luka. Melihat kejadian itu, hati sang wali kota dan yang lainnya pun menjadi bergairah kembali. Mereka seharusnya tidak bahagia sebelumnya. Bagaimanapun, Yeyuan adalah cucu dari wakil pemimpin, bagaimana mungkin dia tidak memiliki kartu truf. Sulit. Yang lainnya mendesah dalam hati. Si gila mo ini sangat kuat, dan sulit untuk menemukan lawan di alam yang sama. Namun sekarang, dia berhadapan dengan cucu wakil pemimpin. Kekuatan diri sendiri sangatlah penting, tetapi kekuatan benda-benda eksternal juga dapat memainkan peranan mutlak. Puluhan Napas Berlalu Orang gila itu mundur ke sisi Kinfei yang berlumuran darah. Apa? Apakah kamu akan meminta bantuannya? Jangan buang-buang energi, karena meskipun kalian bekerja sama, hasilnya akan sama saja. Yeyuan tertawa. Si gila dan Kinfei yang saling berpandangan, lalu tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Orang ini terlalu sombong. Seberapa jauh mereka telah sampai? Apakah dia pikir dia akan menang? Orang gila itu mendongak ke arah Yeyuan dan bertanya, Hanya itu saja yang kamu punya. Apa? Yeyuan yang sangat gembira, nampaknya tidak mengerti. Biarkan aku bertanya padamu, selain artefak ilahi tingkat puncak ini, apakah kamu punya metode lain? Kata orang gila. Yeyuan tertegun sejenak, lalu mencibir, dengan pedang sihir pembantai, apakah aku memerlukan cara lain? Pedang sihir pembantaian, petik 2. Orang gila itu bergumam dan mengangguk, tidak buruk, tidak buruk. Itu nama yang bagus, sangat cocok untukku. Aku akan menggunakannya di masa depan untuk membunuh sampah sepertimu. Hah! Yeyuan menatap si gila dengan kaget. Sangat cocok untuknya. Dia ingin mencuri pedang sihir pembantai darinya. Apakah ada yang salah dengan otaknya? Apa yang sedang dipikirkannya? Mencuri pedang sihir pembantaian, apakah dia memiliki kemampuan itu? Orang gila itu melambaikan tangannya, lalu sebuah pil kehidupan ilahi pun muncul. Apa? Melihat pil kehidupan ilahi ini, semua orang tidak percaya. Itu sebenarnya adalah pil kehidupan ilahi dengan tujuh inti ki berbentuk naga. Bagaimana ini mungkin? Pil kehidupan ilahi dengan tujuh inti ki berbentuk naga. Petik 2. Sing ketiga, penguasa kota, Zhuotian Sheng, dan tetua Yu juga sama. Tak perlu dikatakan, Yeyuan bahkan lebih terkejut. Sebelumnya dia mengejek orang lain, namun dalam sekejap mata, pihak lain mengeluarkan pil kehidupan ilahi dengan tujuh ki inti berbentuk naga. Ini merupakan tamparan keras di wajahnya. Aku ingin tetap bersikap rendah hati, tetapi kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Kau terus pamer di hadapanku dengan pil kehidupan ilahi yang mengandung enam ki inti berbentuk naga. Aku benar-benar tidak mengerti, apa bagusnya pil kehidupan ilahi dengan enam ki inti berbentuk naga. Orang gila itu menggelengkan kepalanya dan melemparkan pil kehidupan ilahi ke dalam mulutnya. Energi kehidupan dari inti ki berbentuk enam naga saja sudah sangat mengerikan, belum lagi inti ki berbentuk tujuh naga. Luka-luka di tubuh matman bertambah cepat dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Ini tidak mungkin. Petik dua. Ye Yuan menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. Bagaimana semut bisa punya pil setingkat ini? Kamu terkejut. Jangan khawatir, masih banyak lagi yang akan datang. Orang gila itu tersenyum mengejek dan mengulurkan tangannya di depan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tersenyum, dan dengan pikirannya, pedang sisik emas muncul. Orang gila itu meraih pedang sisik emas dan menatap Ye Yuan. Dia berkata dengan nada bercanda, lihat baik-baik, artefak ilahi yang menentang surga ini berada di level berapa. Ye Yuan menatap pedang sisik emas, matanya dipenuhi keterkejutan. Orang-orang di kota di bawah, termasuk Sing Ketiga dan penguasa kota, semuanya memandang pedang sisik emas dengan curiga. Pedang sisik emas, bangun dan tunjukkan pada mereka. Kata orang gila. Diiringi suara berdenting keras, pedang sisik emas sepenuhnya dihidupkan kembali. Ki pedang menyapu ke segala arah, dan kekosongan segera runtuh dengan dahsyat. 3072 Ini, petik 2. Saat pedang sisik emas terbangun sepenuhnya, Ye Yuan bagaikan sambaran petir, pikirannya bergemuruh. Bukankah mereka mengatakan bahwa senjata suci mereka berdua hanya tingkat tinggi? Tetapi mengapa sekarang ia menjadi senjata dewa tingkat puncak? Itu benar. Ini adalah senjata dewa tingkat puncak, tidak kalah dengan pedang sihir pembantai di tangannya sama sekali. Sebagai cucu wakil pemimpin, kamu punya hak untuk memandang rendah orang lain. Sayangnya, kali ini Anda menemukan target yang salah. Orang gila itu tertawa, sambil memegang pedang sisik emas, dia menyerbu ke arah Ye Yuan. Tuan Muda, petik 2. Xing San melangkah maju. Berdiri di sana dan jangan bergerak. Ye Yuan meraung. Tubuh Xing San menegang. Ye Yuan menatap si gila. Senjata dewa tingkat puncak, dan pil dewa kehidupan dengan tujuh kipil berbentuk naga. Ia merasa apa yang dilakukannya sebelumnya hanya seperti pertunjukan badut. Hal itu membuat amarah dan dendam dalam hatinya semakin tak terkendali. Dia tidak menginginkan bantuan Xing San. Karena dia ingin mencabik-cabik orang gila ini dengan tangannya sendiri, dan menghapus kehinaan ini. Dentang. Pedang sihir pembantaian terbangun. Keduanya saling menyerang dengan ganas. Tabrakan 2 senjata dewa tingkat puncak sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Kekosongan di atas kota Feng Hai runtuh sepotong demi sepotong. Keduanya bertarung hingga langit menjadi gelap, matahari, dan bulan kehilangan cahayanya. Jadi bagaimana jika kau memiliki senjata dewa tingkat puncak? Tubuhku akan menjadi semakin kuat, cepat atau lambat kau akan mati di tanganku. Ye Yuan Mraung. Domain setan darah tidak ada gunanya sekarang. Sebab selama Mat Man mengaktifkan domain iblis darah, pedang sihir pembantaian akan langsung menghancurkannya. Dengan kata lain, senjata suci itu kini telah kehilangan maknanya. Tentu saja. Kecuali senjata suci penentang surga. Lagipula, senjata ilahi penentang surga dan senjata ilahi penentang surga termasuk dalam level yang sama. Ada juga teknik setan darah. Teknik setan darah meningkatkan kultivasi, kecuali ada metode khusus, seperti domain dewa naga, yang dapat membuat teknik setan darah tidak efektif, jika tidak maka tidak akan dipotong secara paksa. Tetapi sekarang, bahkan jika Mat Man mengaktifkan teknik setan darah, itu tidak akan berarti banyak. Orang gila itu menatap Ye Yuan. Memang, setelah Ye Yuan terluka, tubuhnya perlahan-lahan menjadi lebih kuat. Dia pada dasarnya dapat menyimpulkan bahwa seni ilahi yang memungkinkan Ye Yuan menjadi kuat pastilah merupakan semacam artefak ilahi yang menentang surga. Sejujurnya, jika itu orang lain, mereka pasti sudah mati di tangan Ye Yuan. Tapi tetap saja sama. Kali ini, Ye Yuan menemukan target yang salah. Meskipun Frenzy tidak memiliki latar belakang keluarga kuat seperti Ye Yuan, namun sarana yang dimilikinya tidak akan kurang dari Ye Yuan. DENTANG Saat cahaya kemasan melonjak, Skypiercer muncul. Ini adalah seni ilahi yang menantang surga. Xing ketiga bergumam. Pedang sisi kemas menyerang pedang ajaib, sedangkan tombak Fangtian menyerang Ye Yuan. Hanya sebuah seni ilahiyah tingkat rendah yang menentang surga ingin mengguncang tubuh fisikku saat ini. Rasa jijik di wajah Ye Yuan semakin dalam. Pedang pembantaian ajaib beradu dengan pedang sisi kemas. Saat kedua senjata ilahi tingkat puncak yang menentang surga itu beradu, ketajaman yang dahsyat meletus. Pada saat yang sama, Ye Yuan mengangkat lengannya dan benar-benar menamparkan tombak itu dengan tangan kosong. Ini karena tubuh fisik dan kekuatannya telah ditingkatkan ke tingkat yang menantang surga. Karena itu, sekalipun itu adalah tombak yang terbentuk dari seni ilahi yang menantang surga, dia tidak takut sama sekali. Yang paling banyak. Tangan besar Ye Yuan dan tombak itu beradu, sebuah kekuatan mengerikan melonjak dan tombak itu benar-benar hancur. Ini, Petik 2. Frenzy Linglung. Tubuh fisik dan kekuatan Ye Yuan ini tanpa disadari telah meningkat ke tingkat senjata ilahi yang menentang surga tingkat menengah. Haha, Petik 2. Apa artinya ini? Tubuh fisik dan kekuatanku akan terus tumbuh lebih kuat. Sekarang aku tidak takut untuk memberitahumu, ini adalah seni ilahi tingkat puncak yang menantang surga. Dengan kata lain, Petik 2. Tubuh fisik dan kekuatan saya pada akhirnya akan mencapai tingkat puncak. Saat itu, aku bahkan tidak memerlukan pedang ajaib pembantaian, tubuh fisik ini saja sudah cukup untuk menghancurkanmu berkeping-keping. Ye Yuan tertawa gila. Itu sebenarnya adalah seni ilahi tingkat puncak yang menantang surga. Petik 2. Frenzy bergumam. Seni ilahiyah yang menentang surga yang dia kuasai hanyalah seni ilahiyah yang menentang surga tingkat rendah. Dibandingkan dengan seni ilahiyah yang menentang surga tingkat puncak, ada perbedaan beberapa tingkat. Dan memang benar seperti yang dikatakan Ye Yuan, saat tubuh fisiknya mencapai tingkat puncak senjata ilahi yang menentang surga, dia dapat sepenuhnya menghadapi pedang sisik emas dengan tangan kosong. Izinkan saya bertanya, apakah Anda tidak akan pernah putus asa? Haha, Petik 2. Ye Yuan tertawa keras. Putus asa. Frenzy menyeringai. Belum lagi tubuh fisik dan kekuatan Ye Yuan belum mencapai level puncak senjata ilahi yang menantang surga, bahkan jika sudah mencapai level itu, dia tidak akan takut. Karena kini, bukan hanya pedang sisik emas, kapak, dan busur ilahi matahari terbenam, senjata ilahi penentang surga ini juga telah berevolusi ke tingkat senjata ilahi penentang surga tingkat puncak. Ketika semuanya dipanggil, puluhan senjata ilahi yang menentang surga tingkat puncak akan dihancurkan seperti rumput kering. Namun, tidak perlu melakukan itu. Dia tidak mau repot-repot menggunakan senjata ilahi yang menantang surga ini untuk seorang playboy seperti dia. Jangan takut, tuan muda ini berkata sebelumnya, aku tidak akan membunuhmu saat itu juga, kamu masih mempunyai kesempatan untuk berjuang. Lanjutkan. Ye Yuan tersenyum mengejek saat dia menyerang Frenzy lagi. Kau, ah, benar-benar menunjukkan ciri-ciri playboy sepenuhnya. Dengan sedikit keuntungan, Anda mulai pamer. Aku cuma ingin tahu, apa yang kamu pamerkan. Frenzy melambaikan tangannya, niat membunuh yang mengerikan meletus. Di saat berikutnya, pedang berwarna merah darah muncul. Hukum pembantaian terdalam kedua, pedang dewa pembunuh. Dentang. Pedang dewa pembunuh merobek langit, membawa serta ketajaman apokaliptik saat menebas ke arah Ye Yuan. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kedalaman hukum dapat bersaing dengan teknik ilahi yang menantang surga. Semakin tinggi kedalamannya, semakin kuat pula kekuatannya. Bahkan yang paling mendalam pun akan melampaui teknik ilahi yang menantang surga. Pedang dewa pembunuh termasuk ke dalam tingkatan kedua yang mendalam, daya mematikannya sudah sebanding dengan teknik ilahi yang menantang surga tingkat menengah. Dan tubuh fisik Ye Yuan sudah mencapai tingkat menengah, tapi meski begitu, luka segera muncul di tubuhnya. Apa? Lukanya tidak dalam? Hanya bisa disebut luka dangkal, tetapi meski begitu, Ye Yuan tetap terkejut. Itu benar-benar dapat melukai tubuh fisiknya. Ini tampaknya. Sing San menata pedang dewa pembunuh dengan kaget, matanya tiba-tiba bergetar saat dia berteriak, Tuan muda, hati-hati, ini adalah hukum pembantaian tingkat kedua, pedang dewa pembunuh. Apa? Hukum penyembelihan yang kedua? Bagaimana ini mungkin? Dia baru berada di tahap awal alam abadi. Bagi seseorang dengan kultivasi seperti ini, apalagi tingkat kedua yang mendalam, mampu memahami tingkat pertama yang mendalam saja sudah sangat langka, seorang jenius yang langka di dunia. Banyak orang harus mencapai alam kesempurnaan agung yang tidak dapat dihancurkan dan mengalami bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka dapat memahami kekuatan hukum pertama. Semua orang terkejut. Ini benar-benar monster. Siapakah Ye Yuan yang ada di depannya? Luar biasa. Tuan Kota juga menatap si gila dengan linglung, dia mengirimkan suaranya, Zuo Tua, kamu menemukan menantu yang baik. Ya. Tahap awal alam abadi, dan dia sudah memahami tahap kedua yang mendalam. Tidak banyak orang di generasi muda seluruh batas awan langit yang mampu melakukan ini. Tetua Yu berkata dalam hati. Haha. Ini tidak ada hubungannya denganku, ini selera siausian yang bagus. Zuo Tua tertawa diam-diam. Lihatlah wajahmu yang sombong. Sang penguasa kota diam-diam memutar matanya ke arah Zuo Tian Sheng, lalu berkata, tetapi mengapa orang yang mengerikan seperti itu tidak dikenal di masa lalu. Mungkin dia orang yang rendah hati. Pena Tua Yu tersenyum. Sederhana. Tuan kota sedikit tertegun, dia tersenyum pahit, mungkin. Tidak mungkin. Ini pasti kesalahpahaman. Ye Yuan menata pedang pembunuh dewa di tangan orang gila, dia terus menggelengkan kepalanya, seolah dia merasa sulit untuk menerimanya. Sebagai cucu dari wakil ketua aliansi, dia dilatih secara pribadi oleh kakeknya sejak dia masih muda, tetapi sampai sekarang, dia belum memahami kekuatan hukum pertama. Dan pihak lainnya hanyalah seekor semut hina, bagaimana dia bisa memahami kekuatan hukum pertama. Dan dia bahkan telah memahami yang kedua yang mendalam. Sekarang katakan padaku, berapa modal yang kau miliki untuk dipamerkan di hadapanku. Orang gila itu menatapnya dengan jijik. Tidak. Saya tidak percaya. Ye Yuan meraung, pedang ajaib menyerang pedang sisi kemas dengan ganas. Pada saat yang sama, dia dengan marah menyerbu ke arah orang gila dan meninju pedang pembunuh dewa. Ini pasti ilusi. Ia ingin mematahkan ilusi ini dan memberitahu semua orang bahwa orang ini sama sekali bukan seorang jenius, melainkan hanya seorang badut yang berpura-pura. Bagi seorang playboy sepertimu, ini memang suatu hal yang sangat sulit untuk diterima. Orang gila itu menggelengkan kepalanya dan menebas dengan pedangnya. Dentang. Tinju Ye Yuan dan pedang pembunuh dewa bertabrakan. Sebuah luka muncul di tinjunya, darah mengotori langit. Itu benar. Ekspresi Ye Yuan tampak bingung. Kau pikir aku bercanda. Kau hanya mengandalkan keperkasaan kakekmu saja. Kalau tidak, hanya mengandalkan dirimu sendiri. Kau ini apa? Aku khawatir kamu bahkan tidak layak menjadi badut. Wajah orang gila itu penuh dengan ejekan. Wakil ketua aliansi melatihnya secara pribadi, tetapi dia hanya mempunyai sedikit kemampuan ini, bukankah ini lelucon? Dia menebas dengan pedangnya. Luka lain muncul di tubuh Ye Yuan. Bahkan tidak layak menjadi badut. Ye Yuan menundukkan kepalanya, mengabaikan luka di tubuhnya. Dia tampaknya telah menderita pukulan hebat. Tuan muda. Sing San terbakar rasa cemas. Belum lagi Ye Yuan, bahkan dia telah meremehkan kekuatan matman. Menindas pria dan wanita, melakukan segala jenis kejahatan. Orang-orang sepertimu, hidup di dunia ini hanya buang-buang udara. Tebuslah dosa-dosamu. Wajah si orang gila itu dipenuhi rasa jijik, pedang pembunuh dewa berkelebat dan menebas ke arah kepala Ye Yuan. Tapi pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba mengangkat kepalanya, lengannya terjulur dan meraih pedang pembunuh dewa. Tuan muda ini suka menindas pria dan wanita, apa yang bisa kamu lakukan pada Tuan muda ini? Ye Yuan tersenyum sinis, suara keras tiba-tiba terdengar dari dalam tubuhnya. Kekuatan yang mengerikan tiba-tiba meraung, saat dia mengepalkan tangannya, pedang pembunuh dewa langsung hancur berkeping-keping. Tidak bagus. Tubuh fisik dan kekuatannya telah meningkat ke tingkat artefak dewa tingkat tinggi. Sang penguasa kota berseru dalam hati. Hati Zhuotian Sheng dan Tetua Yu juga ikut tenggelam. Xing San menghela nafas lega. Kekuatan yang kedua sangat dalam dan setara dengan artefak dewa tingkat menengah. Dan sekarang, tubuh fisik dan kekuatan Tuan muda telah meningkat lagi, sudah setara dengan artefak dewa tingkat tinggi. Dengan perbedaan satu alam kecil, orang gila ini jelas bukan lawan Tuan muda. Apakah kamu putus asa lagi? Yeyuan menatap si gila, wajahnya penuh ejekan. Mendesah. Orang gila itu mendesah. Mengapa dia mendesah? Semua orang curiga. Orang gila itu menatap Yeyuan dan menggelengkan kepalanya. Memang benar, aku tidak bisa tidak merasa kasihan pada kakekmu, karena telah membesarkan orang bodoh sepertimu. Kau sedang mencari kematian. Yeyuan meninju ke arah orang gila. Bukankah begitu? Aku berani datang ke kota laut angin tanpa rasa takut. Apakah menurutmu aku mengandalkan keberanianku? Salah. Itu kekuatan. Orang gila itu meraung, hukum pembantaian melonjak keluar, berubah menjadi badai berwarna darah, memancarkan aura ganas penghancur dunia, bersiul ke arah Yeyuan. 3073. Pada saat ini, seluruh dunia diselimuti aura pembunuh. Orang gila itu bagaikan dewa kematian, berdiri tinggi di angkasa dengan tatapan acuh-ta'acuh yang kejam. Awan yang bergulung-gulung di langit tampak diwarnai darah, memancarkan aura yang mengejutkan. Ini. Mata Xing ketiga membelalak karena marah. Jantungnya yang baru saja tenang, bangkit kembali. Mustahil. Ini pasti mimpi. Pada saat yang sama. Tetua Yu, Zhuotian Sheng, dan penguasa kota semuanya menatap badai berdarah itu dengan kaget. Sial, apakah dia masih manusia? Di sisi lain, Yunzi yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Ada apa? Apakah badai berdarah ini sangat kuat? Yi Miao dan penguasa menara Tianyu menatapnya dengan curiga. Tentu saja kuat. Karena ini adalah hukum pembantaian tingkat ketiga, domain niat membunuh. Kata Yunzi yang. Apa? Yang ketiga mendalam. Kedua gadis itu menatap Matman dengan kaget. Fakta bahwa dia telah mengaktifkan profan kedua sudah cukup tidak dapat diterima. Sekarang, dia bahkan telah mengaktifkan profan ketiga. Orang gila kecil ini jelas bukan manusia. Karena manusia normal, tidak peduli seberapa mengerikannya, tidak dapat memahami tingkatan ketiga yang mendalam pada tahap awal keabadian. Siapa dia? Yang ketiga mendalam. Bagaimana dia melakukannya? Mendengar suara Yunzi yang, orang-orang lain di kota juga sangat terkejut. Jika yang kedua saja sudah mengejutkan, maka yang ketiga sudah cukup untuk membuat orang menjadi gila. Suasana menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap Matman dengan kaget. Raksasa. Tidak. Kata, mengerikan, tidak bisa lagi digunakan untuk menggambarkan lelaki ini. Dia adalah seorang monster, seorang cabul. Wow wow. Badai berdarah melanda langit dan menghancurkan ke segala arah. Mata Yeyuan bergetar. Sekalipun tubuh fisik dan kekuatannya telah ditingkatkan ke tingkat artefak dewa tingkat tinggi, dia masih merasakan bahaya yang mematikan. Karena setiap bila angin dalam badai berdarah itu memancarkan kekuatan artefak dewa tingkat tinggi. Dengan kata lain. Begitu dia tenggelam dalam badai, itu setara dengan ditelan oleh artefak dewa tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan tubuh fisiknya akan sulit bertahan. Lagi pula, tubuh fisik dan kekuatannya belum ditingkatkan ke tingkat artefak dewa tingkat puncak yang menantang surga. Seseorang yang bahkan belum memahami kekuatan hukum berani menyebut dirinya monster. Belajarlah untuk tetap bersikap rendah hati seperti saya. Orang bila itu melambaikan tangannya yang besar. Badai berwarna darah itu segera melaju kencang, menyerbu ke arah Yeyuan seperti ular piton raksasa. Itu benar. Sebelum meninggalkan alam kura-kura hitam, Mat Man telah memahami alam ketiga yang mendalam. Selain itu, dia juga telah memahami kedalaman pertama dari dua hukum lainnya. Adapun Qin Fei Yang, hasil yang diperolehnya juga tidak sedikit. Dia telah memahami hukum karma tingkat kedua, hukum petir, dan hukum cahaya. Awalnya, dia ingin mencari Yeyuan ini untuk menguji kekuatannya, tetapi dia direnggut oleh lunatik, jadi dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, dia tidak terburu-buru. Bagaimanapun, yang paling dibutuhkan alam awan langit adalah lawan. Melihat badai yang menderu, tatapan Yeyuan sedikit bergetar saat dia bergegas mundur bagai kilat. Kamu ingin pergi? Sudut mulut si gila terangkat. Hukum pembantaian meraung ke segala arah. Pesona berwarna darah yang besar turun dari langit, langsung menyelimuti Yeyuan. Mengikuti dengan saksama. Satu demi satu, badai berwarna darah terus muncul. Hanya dalam sekejap, ribuan badai muncul di dalam pesona berwarna darah. Inilah wajah sesungguhnya dari domain niat membunuh. Begitu terjebak oleh domain niat membunuh, seseorang akan menghadapi badai yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, Yeyuan tidak bisa menahan rasa panik. Badai terbentuk akibat hukum pembantaian di segala arah. Tidak ada jalan keluar sama sekali. Dia mengatupkan giginya dan meninju ke arah badai di depannya. Disertai suara gemuruh, badai ini pun reda, tetapi badai yang lebih besar lagi malah meraung. Selama domain niat membunuh belum hancur, hukum pembantaian akan terus menghasilkan badai sampai jiwa ilahi dan tubuhnya musnah. Tak berdaya. Putus asa. Membengkak dalam hatinya. Ah! Tiba-tiba terdengar suara teriakan. Lengan Yeyuan hancur oleh lebih dari selusin badai. Hanya dalam beberapa tarikan napas. Seluruh tubuh Yeyuan berlumuran darah. Bahkan tulang-tulangnya terlihat. Tuan muda. Xing San tidak tahan lagi. Dia menghancurkan penghalang yang dipasang oleh penguasa kota dan menyerang domain niat membunuh. Oh tidak. Murid-murid tuan kota dan dua orang lainnya mengecil. Tetapi. Mereka tidak berani menghentikannya. Pada saat yang sama. Qin Fei Yang, yang tidak jauh darinya, sedikit menyipitkan matanya. Ledakan. Namun. Pada saat yang sama. Sosok lain merobek pesona itu dan muncul di depan Xing San dengan kecepatan kilat. Hem. Qin Fei Yang dan tuan kota serta dua orang lainnya segera menoleh dan melihat seorang lelaki tua berambut putih. Dia tampak agak bungkuk dan wajahnya sangat tua. Namun, aura yang dipancarkannya tidak lebih lemah dari Xing San. Apa yang sedang kamu lakukan? Xing San melotot ke arah lelaki tua berambut putih itu. Kau seorang dominator yang sempurna. Apa kau akan menindas Junior? Orang tua berambut putih itu tertawa serak. Itu bukan urusanmu. Xing San berkata dengan marah. Apakah aliansi penggarap nakal kalian mulai terbawa suasana? Apakah kau lupa siapa penguasa benua timur? Mata lelaki tua berambut putih itu berubah dingin. Xing San mengangkat alisnya. Dia dari istana iblis. Qin Fei Yang menatap pria tua berambut putih itu dengan curiga. Dia dari istana iblis dan kepala menara iblis di kota laut angin kita. Suara Zhuotian Sheng terngiang di benak Qin Fei Yang. Jadi begitu. Qin Fei Yang bergumam. Namun, mengapa orang ini membantu mereka? Apakah karena penatua huo? Meskipun istana iblis dan aliansi penggarap bajingan memiliki kesepakatan untuk berkembang secara damai dan tidak saling mengganggu, aliansi penggarap bajingan tampaknya semakin tidak terkendali beberapa tahun ini. Ambil contoh Ye Yuan. Dia telah melakukan kejahatan di kota laut angin sepanjang hari dan telah membangkitkan kemarahan publik. Lelaki tua berambut putih itu berbicara. Nada dingin dalam kata-katanya bahkan lebih kuat. Ini salah tuan muda. Wakil ketua aliansi tentu akan mendisiplinkannya. Xing San menatap lelaki tua berambut putih itu dengan muram. Itu masalah masa depan. Sekarang, karena ini pertarungan satu lawan satu, tolong jangan ikut campur. Kata lelaki tua berambut putih itu. Mengapa kamu membantu mereka? Apakah mereka ada hubungannya dengan istana iblis? Xing San terbakar rasa cemas. Anda tidak punya hak untuk bertanya, dan saya tidak punya kewajiban untuk menjawab Anda. Perkataan lelaki tua berambut putih itu samar-samar dan membuat imajinasi orang menjadi liar. Xing San mengepalkan tangannya erat-erat. Ah! Tiba-tiba, teriakan menyakitkan keluar dari domen niat membunuh. Xing San segera menoleh dan melihat bila angin yang tak terhitung jumlahnya mencabik-cabik tubuh Ye Yuan dan menembus perut bagian bawahnya. Laut kinya akhirnya hancur. Begitu laut kinya hancur, aura Ye Yuan langsung tenggelam. Kekuatan tubuh fisiknya dan kekuatannya juga segera turun ke keadaan semula. Tanpa tubuh fisik yang kuat, badai berwarna darah itu hampir seketika mencabik-cabik tubuhnya. Tuan muda! Xing San melayangkan pukulan ke arah lelaki tua berambut putih itu dan meraung, minggir. Orang tua berambut putih itu tidak mundur sedikitpun dan melayangkan telapak tangan. Tinju dan telapak tangan bertemu dalam sekejap. Keduanya mundur selangkah dan kekuatannya seimbang. Sang pembunuh pedang ajaib juga ingin menyelamatkan Ye Yuan namun ditahan oleh pedang sisik emas dan tidak bisa melarikan diri. Kin Fe Yang menatap mereka berdua dan mengirim transmisi suara ke Frenzy, kakak senior, jangan bunuh dia dulu. Hmm! Frenzy hendak membunuh Ye Yuan ketika mendengar kata-kata Kin Fe Yang. Dia sedikit terkejut dan kemudian menoleh untuk melihat Kin Fe Yang dengan curiga. Bawa dia ke sini. Kin Fe Yang berpikir dalam hati. Frenzy menganggup dan meraih Ye Yuan dan mendarat di samping Kin Fe Yang. Domain niat membunuh juga menghilang. Saat ini, hanya separuh tubuh Ye Yuan yang tersisa. Dia meneteskan darah dan tampak sangat menyedihkan. Pada saat yang sama, pedang sisik emas juga terpisah dari pedang pembunuh sihir. Pedang sisik emas kembali ke sisi Kin Fe Yang dan Frenzy untuk melindungi mereka. Pedang ajaib pembunuh melayang di depan mereka, auranya terkunci pada Kin Fe Yang dan Frenzy. Namun Kin Fe Yang dan Frenzy tidak peduli. Kin Fe Yang menoleh ke arah Ye Yuan dan tersenyum, bukankah sudah kukatakan padamu? Jangan meremehkan kakak seniormu, mengapa kamu tidak mau mendengarkan? Kamu berani membunuhku. Ye Yuan masih berteriak-teriak. Masih sombong sekali. Mata Frenzy dipenuhi dengan niat membunuh. Kin Fe Yang mengulurkan tangannya untuk menghentikan Frenzy dan menatap Ye Yuan, kamu adalah cucu dari wakil kepala aliansi penggarap jahat, tentu saja kami tidak berani membunuhmu. Mendengar ini, Ye Yuan tersenyum bangga. Sing San yang dihentikan oleh lelaki tua berambut putih itu tak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas lega. Tampaknya kedua orang ini masih takut terhadap aliansi penggarap nakalnya. Tetapi, tiba-tiba, Kin Fe Yang mengganti topik pembicaraan dan tersenyum, jika kamu ingin kami melepaskanmu, ada syaratnya. Kondisi. Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan saya? Ye Yuan mencibir. Hah! Kin Fe Yang tercengang. Orang ini benar-benar tidak tahu cara menulis kematian. Tiba-tiba, tatapan mata Kin Fe Yang berubah dingin saat dia mencengkeram Ye Yuan dan menekannya ke udara, memukulinya. Bajingan, aku akan membunuhmu. Ye Yuan meraung. Kau masih ingin membunuh kami. Kin Fe Yang sedikit terkejut saat dia menginjak mulut Ye Yuan, menghancurkan giginya. Seluruh wajahnya cekung karena darah mengalir keluar. Bisakah kamu berhenti sebentar? Setelah satu putaran pemukulan, Kin Fe Yang menundukkan kepalanya untuk melihat Ye Yuan dan bertanya sambil tersenyum. Saya. Ye Yuan menatap Kin Fe Yang dengan penuh kebencian. Orang sombong sepertimu tidak seharusnya meninggalkan seorang pun sebelum datang ke kota Winsi. Jadi, jika kami membunuhmu sekarang, hidupmu akan berakhir. Kin Fe Yang menatapnya sambil tersenyum. Pupil mata Ye Yuan mengecil. Bagaimana? Bisakah kamu berhenti sekarang? Kata Kin Fe Yang. Jejak ketakutan muncul di mata Ye Yuan saat dia menganggupkan kepalanya dengan enggan. Lihat, kamu adalah contoh nyata orang yang tidak jujur tanpa harus dipukuli. Aku harus menghajarmu. Kin Fe Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sing San menatap Kin Fe Yang dan berkata dengan suara yang dalam, Jangan bicara omong kosong, katakan saja, apa syaratmu? Sangat sederhana. Berikan kami pedang ajaib tu dan seni ilahi penentang surga yang dapat memperkuat tubuh dan kekuatan. Kin Fe Yang mengangkat kepalanya untuk melihat Sing San dan tersenyum. Wajah Sing San tiba-tiba menjadi sangat jelek saat dia berkata dengan muram, apakah kamu tidak takut tidak bisa memakannya? Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Kin Fe Yang tersenyum sedikit. Orang gila itu melirik ke arah Kin Fe Yang, baru saat itulah dia mengerti bahwa dia menginginkan pedang ajaib tu dan seni dewa yang menentang surga. Langsung. Dia juga menatap Sing San dan tersenyum kejam, nafsu makan kita sangat besar, artefak yang menentang surga dan seni ilahi yang menentang surga hampir tidak dapat menutupi bagian bawahnya. Wajah Sing San tampak muram. Menggunakan artefak yang menentang surga dan seni ilahi yang menentang surga sebagai ganti nyawa Ye Yuan, saya pikir bagi aliansi pembudidaya nakal kalian, itu adalah hal yang sangat berharga. Kita bicarakan nanti saja. Dalam hati nuranimu, kau tahu betul bahwa jika Ye Yuan benar-benar mati di sini, wakil ketua pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Dengan kata lain. Kesepakatan ini tidak hanya bisa menyelamatkan nyawa Ye Yuan, tetapi juga bisa menyelamatkan nyawamu. Kin Fe Yang tersenyum. Sing San terdiam. Orang gila itu mendesak dengan tidak sabar, cepatlah, kesabaranku terbatas. Tuan Utusan, setujui mereka. Anda telah melihat dengan mata kepala sendiri apa yang telah mereka lakukan, tidak ada yang tidak dapat mereka lakukan. Dibandingkan dengan artefak yang menentang surga dan seni ilahi yang menentang surga, kehidupan Tuan Muda lebih penting. Tuan Kota, Zhuotian Sheng dan Tetuayu juga berlari dan memberi nasihat. Jika Kin Fe Yang dan Si Gila bisa memperoleh pedang ajaibtu dan seni dewa yang menentang surga, maka kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Jika Kin Fe Yang dan orang gila menjadi lebih kuat, maka Xiao Xian akan lebih aman. Jadi, di permukaan, meskipun mereka memikirkan Ye Yuan, namun pada kenyataannya, mereka diam-diam membantu Kin Fe Yang dan Si Gila. 3074 Wajah Singh Ketiga Muram Pada saat ini, orang tua berjubah putih itu berbicara lagi, jangan memaksakan diri, dia hanya orang yang tidak berguna, kematiannya adalah hal yang baik untuk aliansi pembudidaya nakalmu. Singh Ketiga segera menatap lelaki tua berjubah putih itu dan berkata dengan marah, kamu tidak sabar menunggu Tuan Muda meninggal. Orang tua berjubah putih itu berkata dengan suara serak, apa gunanya sampah macam ini hidup di dunia ini. Singh Ketiga menatap lelaki tua berjubah putih itu dengan ekspresi muram, lalu menatap Kin Fe Yang dan berteriak, baiklah, aku janji. Mudah. Kin Fe Yang tersenyum, lalu mengeluarkan sepotong batu giok kosong dan memberikannya kepada Ye Yuan. Singh Ketiga menatap Ye Yuan dan mendesah, Tuan Muda, berikan pada mereka. Mengapa? Ye Yuan berkata dengan marah. Karena hidup Anda ada di tangan kami. Orang gila itu tersenyum dingin. Pupil mata Ye Yuan mengecil, namun hatinya dipenuhi kengganan. Tuan Muda, jangan khawatir, ini hanya tindakan sementara. Begitu mereka melepaskanmu, aku akan segera membunuh mereka. Singh Ketiga ditransmisikan. Ye Yuan mendengar ini dan hatinya langsung gembira. Singh San kemudian menyampaikan suaranya kepada tiga orang kastelan, Nanti, saat Kin Fe Yang dan yang lainnya melepaskan bangsawan Muda, aku akan segera menahan lelaki tua sialan itu, Molou. Saat itu, kalian harus membunuh Kin Fe Yang dan kastelan. Ya. Ketiganya menjawab diam-diam. Namun dalam sekejap mata, Zhuotian Sheng diam-diam memberi tahu Kin Fe Yang dan si gila tentang rencana Singh Ketiga. Ketika keduanya mendengar ini, mereka mencibir dalam hati. Orang gila itu menendang Ye Yuan, matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berteriak, cepat. Ye Yuan buru-buru mengambil slip giok dan menuliskan seni ilahi di atasnya. Sangat bagus. Orang gila itu meraih potongan batu giok dan menata pedang ajaib pembantaian. Singh Ketiga berkata dengan suara rendah, pedang ajaib pembantaian memiliki kesadarannya sendiri, itu bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Dengan kata lain, jika anda ingin membawanya, itu bergantung pada kemampuan anda sendiri. Bibir si orang gila melengkung ke atas, menata pedang ajaib pembantai dan berkata, percayalah, selama kamu mengikuti kami, aku jamin kamu akan berubah menjadi senjata ilahi penguasa. Apa? Berubah menjadi senjata penguasa? Mendengar ini, Singh ketiga terdiam sejenak, lalu menatap ke arah si gila dan Kin Fe Yang seakan-akan dia sedang menatap orang idiot. Berani sekali dia mengucapkan kata-kata sebesar itu. Pembunuh pedang ajaib pun tidak mempercayainya. Bahkan Zhuotian Sheng dan yang lainnya menganggap itu lelucon. Orang gila itu berkata, bagaimana kalau begini? Kami akan memberimu tempat dulu, baru kemudian kau bisa menentukan pilihan. Baiklah. Suara pembunuh pedang ajaib terdengar dan langsung mendarat di samping mereka berdua. Orang gila berkata, hapus dulu kontrak darahnya. Biasanya, tidak seorang pun mampu mengendalikan senjata suci yang menentang surga seperti pedang sihir pembunuh. Asal mereka mau, dia bisa menghapus kontrak darah. Tentu saja. Jika orang tersebut adalah orang yang tingkat kultifasinya lebih tinggi dari mereka, tentu ceritanya akan berbeda. Misalnya, eksistensi tertinggi seperti Tetua Huo dan Tetua Hai. Pada level mereka, selain senjata berdaulat, tidak ada senjata suci lain yang dapat lepas dari kendali mereka. Pemilik pedang ajaib saat ini adalah Ye Yuan. Berdasarkan kultifasi Ye Yuan, secara alami mustahil untuk mengendalikannya. Setelah orang gila berkata demikian, si pembantai pedang ajaib merenung sejenak sebelum menghapus kontrak darah Ye Yuan. Qin Fei Yang juga melambaikan tangannya dan mengirim pembunuh pedang ajaib ke dunia kura-kura hitam. Sesaat kemudian, sang pembunuh pedang ajaib telah muncul. Bagaimana? Si gila memandanginya dengan ekspresi menggoda. Aku akan pergi bersamamu. Suara pembunuh pedang ajaib mengandung sedikit kegembiraan yang sulit disembunyikan. Hmm. Sing ketiga, Ye Yuan, wali kota dan yang lainnya semua menatap pembunuh pedang ajaib dengan kaget. Apa yang sedang terjadi? Sebenarnya dia mau pergi bersama mereka berdua. Sing ketiga tersadar dan berkata dengan suara rendah, bisakah kamu melepaskannya sekarang? Lupakan situasi pembunuh pedang ajaib, menyelamatkan Tuan Muda lebih penting. Baiklah, kami akan membiarkan dia pergi. Si gila mengangguk. Bersiap untuk menyerang. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos. Sing ketiga mengirim pesan kepada mereka bertiga. Baiklah. Ketiganya menjawab secara rahasia. Karena mereka telah memberitahu Qin Fei Yang dan Tetua Huo, apakah mereka dapat melarikan diri atau tidak bergantung pada kemampuan mereka. Kemudian mereka melihat ke arah Si gila dan Qin Fei Yang. Keduanya saling berpandangan, dan sebuah cahaya tak kasat mata melintas di mata mereka pada saat bersamaan. Wakil pemimpin. Tiba-tiba, mereka berdua melihat ke belakang Sing ketiga dan yang lainnya pada saat yang sama dan berseru. Wakil pemimpin. Sing ketiga dan yang lainnya terkejut dan segera berbalik untuk melihat. Itu juga terjadi pada saat ini. Dengan pikiran Qin Fei Yang, Qin Batian muncul dan segera mengaktifkan hukum ruang waktu, dan portal ruang waktu muncul. Mereka berbohong kepada kalian. Ye Yuan buru-buru berseru. Karena dia berdiri bersama Qin Fei Yang dan Tetua Huo, dia bisa melihat situasi di belakang Sing ketiga dan yang lainnya tanpa berbalik. Kakek tidak muncul. Apa? Sing ketiga terkejut ketika mendengar itu. Namun di saat yang bersamaan, sorot mata matman dipenuhi oleh hasrat membunuh, dan dia menghantamkan telapak tangannya ke arah kepala Ye Yuan. Ah! Dengan teriakan melengking, kepala Ye Yuan meledak seperti semangka, dan daging serta darah berceceran di mana-mana. Jiwa ketuhanannya juga dimusnahkan. Sing ketiga berbalik untuk melihat pemandangan ini, dan langsung menggertakkan giginya. Kita akan bertemu lagi jika takdir menghendakinya. Orang gila itu melambaikan tangannya dan tersenyum. Qin Batian melambaikan tangannya, menyapu mereka berdua, dan bergegas ke portal ruang waktu tanpa melihat ke belakang, dan menghilang dalam sekejap. Bajingan! Sing ketiga meraung dan dengan gila menyerbu menuju portal. Zuotian Sheng dan dua orang lainnya saling berpandangan, juga tampak hancur, lalu mengikuti Sing ketiga. Tapi pada saat ini, orang tua berambut putih itu melambaikan tangannya, dan gelombang kekuatan suci meledak menuju portal. Portal itu langsung runtuh dan menghilang dalam kehampaan. Dengan cara ini, Sing ketiga tidak dapat mengejar mereka bahkan jika dia mau. Anda! Sing ketiga segera marah besar dan berbalik menatap lelaki tua berambut putih itu. Mereka telah berbuat baik, kita tidak bisa membiarkan orang baik kecewa, bukan? Orang tua berambut putih itu tersenyum tipis. Semua orang di kota di bawah memandang lelaki tua berambut putih itu dengan kagum. Karena lelaki tua berambut putih itu melakukan apa yang tidak berani mereka lakukan. Mereka juga tidak menyangka bahwa Qin Fei Yang dan Penatua Huo akan begitu berani dan benar-benar membunuh Ye Yuan. Mereka awalnya mengira bahwa mereka berdua akan membiarkan Ye Yuan pergi setelah mendapatkan senjata dewa dan seni dewa. Bagaimanapun, dia adalah cucu wakil pemimpin. Untuk membunuhnya, dibutuhkan keberanian yang besar. Dan mulai sekarang, mereka akan diburu oleh aliansi para pembudidaya nakal. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, membiarkan Ye Yuan pergi adalah pilihan paling bijaksana. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka berdua tidak takut sama sekali. Mereka tidak hanya membunuh Ye Yuan, tetapi mereka juga mendapat dua senjata dewa dan seni dewa yang kuat, membunuh dua burung dengan satu batu. Keberanian semacam ini sungguh mengagumkan. Xing ketiga menatap lelaki tua berambut putih itu, dan berkata, apakah istana iblis berencana untuk menyatakan perang terhadap aliansi pembudidaya nakal. Menyatakan perang. Orang tua berambut putih itu sedikit terkejut, lalu berkata sambil tertawa serak, apakah aliansi pembudidaya nakal punya kemampuan untuk melawan istana iblis. Xing ketiga mengepalkan tangannya rat-rat. Jangan terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Meskipun aliansi pembudidaya nakal telah tumbuh lebih kuat, tetapi kamu tahu kesenjangan antara kami dan istana iblis. Pria tua berambut putih itu memiliki sedikit rasa jijik di matanya, dan berbalik untuk pergi setelah mengatakan itu. Ikut aku, bunuh dia. Xing ketiga berteriak. Ledakan. Auranya terpancar keluar. Zhuotiansheng dan dua orang lainnya saling berpandangan, dan hanya bisa menguatkan diri dan melepaskan aura mereka. Apa? Kamu benar-benar ingin memulai perang? Orang tua berambut putih itu berbalik dan menatap mereka berempat tanpa rasa takut. Anda harus memberi kami penjelasan tentang kematian tuan muda. Xing ketiga berjalan menuju lelaki tua berambut putih itu selangkah demi selangkah. Qinfei Yang dan Ye Yuan telah melarikan diri, jadi dia hanya bisa mencari lelaki tua berambut putih itu, atau dia tidak akan bisa melaporkan kembali. Penjelasan. Orang tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu membungkuh, Selamat datang, Tetua Huo. Pena tua Huo. Mata Xing ketiga bergetar. Memadamkan. Detik berikutnya, sosok merah menyala muncul di depan lelaki tua berambut putih itu. Siapa lagi kalau bukan Pena tua Huo? Melihat ke arah Tetua Huo, bukan hanya Xing ketiga, tetapi juga penguasa kota dan dua orang lainnya tidak dapat menahan gemetar. Tetua Huo meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya sambil mengamati keempat orang itu. Akhirnya, tatapannya tertuju pada Xing ketiga, dan dia berkata, Katakan padaku, penjelasan apa yang kau butuhkan dariku. Xing ketiga menatap Tetua Huo dengan takut, tidak berani berbicara. Katakan sesuatu. Pena tua Huo melangkah maju, dan aura ilahi yang luas menyebar. Engah. Xing ketiga segera memuntahkan setegup darah dan terpental, wajahnya pucat. Sangat kuat. Semua orang terkejut. Hanya aura dewata saja sudah cukup untuk melemparkan Xing ketiga. Apakah kamu masih butuh penjelasan? Pena tua Huo bertanya sambil tersenyum. Tidak perlu, tidak perlu. Xing ketiga buru-buru melambaikan tangannya. Lalu kenapa kamu tidak kabur? Tetua Huo berteriak. Xing ketiga membawa tubuh Ye Yuan dengan panik dan mulai berteleportasi menggunakan altar. Apa ini? Beraninya kau meminta penjelasan dari Demon Hall? Tetua Huo tampak sangat mendominasi saat menatap Zuo Tian Sheng dan dua orang lainnya. Ketiganya buru-buru menundukkan kepala, tidak berani menatap langsung ke arahnya. Mereka diam-diam mengeluh dalam hati. Mengapa orang tua ini ada di sini? Namun, mereka tidak tahu bahwa Pena tua Huo tidak hanya ada di sana, tetapi dia telah mengikuti Qin Fei Yang dan Zuo Tian Sheng. Karena itu, Pena tua Huo telah melihat semua yang mereka lakukan. Apakah Anda butuh penjelasan? Pena tua Huo bertanya. Tidak perlu, tidak perlu. Ketiganya buru-buru melambaikan tangan. Pena tua Huo melirik mereka bertiga dengan acu-ta'acu, lalu menolek lelaki tua berambut putih itu dan berkata, kalian bisa tinggal di kota Laut Angin dengan tenang. Jika aliansi pembudidaya nakal berani mencari masalah dengan kalian, aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Ya. Orang tua berambut putih itu membungkuk dan menjawab. Pena tua Huo menundukkan kepalanya dan melirik orang-orang di kota Laut Angin. Dia kemudian mengaktifkan altar dan pergi dengan cepat. Haha. Ini sangat memuaskan, sangat memuaskan. Orang-orang di kota di bawahnya langsung tertawa terbahak-bahak. Tindakan Ye Yuan di kota Laut Angin selama bertahun-tahun telah lama membangkitkan kemarahan rakyat. Kali ini, Aula Iblis telah maju untuk melindungi Qin Fei Yang dan Zhuotian Sheng yang membuat mereka cukup puas. Pandangan mereka terhadap Demon Hall juga mulai berubah. Tampaknya Aula Iblis tidak sehebat yang mereka kira sebelumnya. Mereka masih memiliki perasaan manusia. Tuan kota juga menghela nafas lega dan mentransmisikan suaranya. Zhuotua, Tetuayu, apakah menurut kalian Tetuah Huo ini kebetulan lewat atau apakah dia memperhatikan? Apa maksudmu? Keduanya diam-diam terkejut. Jika dia hanya kebetulan lewat, ya tidak apa-apa. Itu artinya dia hanya memperjuangkan keadilan. Tetapi jika dia memang memperhatikan, maka itu berarti Qin Fei Yang dan Zhuotian Sheng pasti memiliki hubungan dengan balai iblis. Tuan kota menyampaikan suaranya. Keduanya saling berpandangan ketika mendengar hal ini. Tuan kota melanjutkan, Sejujurnya, saya berharap yang terakhir. Mengapa? Keduanya mencurigakan. Jika mereka benar-benar ada hubungan dengan balai iblis, maka lebih aman bagi Xiao Xian untuk mengikuti mereka. Sang Tuan kota berpikir. Itu masuk akal. Keduanya menganggup tanpa meninggalkan jejak. Baiklah, aku akan kembali dulu. Kalian tetaplah di belakang untuk menangani akibatnya. Wakil pemimpin aliansi pasti akan marah. Aku harus memikirkan cara untuk menghadapinya. Setelah Tuan kota berkata demikian, dia berbalik dan terbang kembali ke rumah Tuan kota. Zuo Tian Sheng dan tetua Yu saling memandang. Mereka tidak hanya tidak khawatir sama sekali, mereka bahkan merasa santai. Semua orang telah melihat kejadian ini. Kematian Ye Yuan adalah sesuatu yang tidak dapat mereka cegah. Bahkan jika wakil pemimpin aliansi ingin menyalahkan seseorang, dia tidak bisa menyalahkan mereka. Satu-satunya hal yang harus mereka pertimbangkan sekarang adalah balas dendam wakil pemimpin aliansi terhadap Qin Fei Yang dan Zuo Tian Sheng. Namun dari masalah ini, mereka percaya bahwa Qin Fei Yang dan Zuo Tian Sheng memiliki kemampuan untuk mengatasinya. Karena itu, mereka tidak perlu khawatir lagi. Mereka hanya perlu memainkan peran mereka dan tidak menimbulkan masalah bagi mereka berdua. 3075 Dunia Kura-kura Hitam Haha! Sudah lama sekali saya tidak bertarung sehebat ini, rasanya sangat menyenangkan. Orang gila itu tertawa keras. Hanya kamu yang masih bisa tertawa setelah membunuh cucu wakil pemimpin. Qin Batian menatap orang gila tanpa berkata apa-apa. Apa yang kamu takutkan? Jika kekuatanku memungkinkan, aku bahkan akan membunuh cucu tua bajingan dari wakil pemimpin itu. Orang gila itu tampak meremehkan. Qin Batian terdiam. Dia menatap Qin Feiyang dan berkata, kalian sebaiknya berhenti. Setelah berkata demikian, ia berbalik dan pulang ke rumah untuk meneruskan pemahamannya tentang hukum-hukum yang mendalam. Setelah melihat Qin Batian memasuki rumah, Qin Feiyang juga mengalihkan pandangannya dan menoleh ke arah si gila, jangan terlalu sombong. Pernahkah kau berpikir mengapa penguasa menara iblis kota laut angin membantu kita? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Mungkin karena kita populer. Si gila tersenyum narsis. Saya serius. Qin Feiyang melotot padanya dan bertanya, mungkinkah ini perintah dari Tetua Huo? Siapa lagi yang mungkin menjadi orangnya? Orang gila itu cemberut. Qin Feiyang berkata, tampaknya Penatua Huo benar-benar peduli pada kita. Lalu siapa yang tahu apa yang sedang dipikirkannya? Orang gila itu mencibir. Apa maksudmu? Qin Feiyang mengerutkan kening. Dia pasti tahu tentang keberadaan kastil kuno dan dunia penyuh hitam, jadi kita tidak bisa mengesampingkan beberapa kemungkinan. Tentu saja, mungkin juga dia benar-benar mengagumi kita. Tidak, dia mengagumiku. Bagaimana denganmu? Lupakan saja, kamu tidak punya bakat dan penampilan. Kamu jauh lebih rendah dariku. Si gila tersenyum narsis. Menurutku kamu terlalu sombong. Qin Feiyang melotot ke arah si gila. Membunuh Ye Yuan membuatnya begitu bangga. Jangan iri, jangan cemburu. Orang gila itu tertawa. Qin Feiyang memutar matanya dan menoleh ke pembunuh pedang ajaib dan tersenyum. Bagaimana? Apakah Anda puas dengan dunia kura-kura hitam? Siapa kamu sebenarnya? Roh artefak pembunuh pedang ajaib bertanya dengan kaget. Qin Feiyang berkata, apakah kamu tidak melihatnya? Kami hanya dua orang biasa. Bisakah orang biasa memiliki dunia yang mandiri? Siapa yang kau bohongi? Pembunuh pedang ajaib terdiam. Tidak masalah siapa kita, tetapi ada sesuatu yang harus kamu ingat di hatimu. Jangan pernah berpikir untuk mengkhianati kami. Orang gila itu menatap pembunuh pedang ajaib dan berkata. Pembunuh pedang ajaib mendengus dingin, keberani membuatku pergi sekarang. Aku tidak akan pergi. Kau sudah bertindak tak tahu malu. Orang gila itu tertegun. Bagaimana? Kau menggigitku. Pembunuh pedang ajaib mencibir. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku mengaku kalah. Orang gila itu terdiam lalu mengeluarkan slip diok itu. Qin Feiyang segera menoleh, matanya berbinar. Ini milikku. Jangan berani-berani mencoba hal aneh. Orang gila itu segera bersembunyi di belakangnya, menjaga Qin Feiyang seperti sedang menjaga pencuri. Sikap apa? Saya hanya ingin melihat-lihat. Qin Feiyang berkata dengan marah. Apakah kau pikir aku begitu naif hingga akan mempercayai omong kosongmu? Orang gila itu menatapnya dengan jijik. Qin Feiyang tersenyum. Sejujurnya, dia sedikit tergoda. Bagaimanapun, itu adalah puncak seni ilahi yang menentang surga. Orang gila bertanya, serius, berapa level seni ilahi enam kata milikmu? Qin Feiyang sedikit terkejut dan menggelengkan kepalanya, jangan bilang, aku benar-benar tidak tahu. Tapi dari kekuatan seni ilahi kata pembunuh, seharusnya tidak sesederhana itu. Kekuatan seni ilahi kata pembunuh tidaklah sederhana, namun seni ilahi kata pertempuran, seni ilahi kata berjalan, dan seni ilahi kata kembali tampaknya tidak begitu kuat. Orang gila itu bergumam. Seni ilahi kata pertempuran tidak cukup kuat. Itu bisa meniadakan 90 persen kekuatan serangan. Qin Feiyang mengerutkan kening. Orang gila itu berkata, tetapi jika dibandingkan dengan seni ilahi kata pembunuh, tidakkah kau pikir itu masih kurang? Itu benar. Qin Feiyang mengangguk. Setelah merenung sejenak, dia menggelengkan kepalanya, aku baru saja menyalin seni ilahi enam kata. Aku tidak benar-benar memahaminya, jadi aku tidak tahu potensinya yang sebenarnya. Kalau begitu, kamu tahu banyak tentang kekuatan hukum. Kenapa kamu tidak mempelajarinya? Orang gila menyarankan. Di masa lalu, karena dia tidak terbiasa dengan kekuatan hukum, Qin Feiyang tidak menganggapnya terlalu serius ketika dia menyalin seni ilahi enam kata. Namun sekarang sudah berbeda. Dia telah melangkah ke alam abadi dan menguasai tiga jenis kekuatan hukum. Sejujurnya, dia harus mempelajari seni ilahi enam kata. Jika seni ilahi kata membunuh begitu kuat, maka seni ilahi kata berjalan, seni ilahi kata kembali, dan seni ilahi kata pertempuran seharusnya tidak sesederhana yang kita lihat sekarang. Kata orang gila. Oke. Saya akan meluangkan waktu untuk mempelajarinya. Qin Feiyang mengangguk. Jika domain pembantaian dari seni ilahi kata pembunuh diaktifkan sepenuhnya, ia mungkin dapat berbenturan dengan senjata penguasa. Ini berarti bahwa seni ilahi kata pembunuh telah melampaui level seni ilahi penentang surga. Dengan kata lain, mungkin mereka salah sejak awal. Seni ilahi enam kata bukanlah seni ilahi yang menentang surga. Itu adalah seni ilahi yang berdaulat. Tentu saja. Hal ini masih perlu diverifikasi lebih lanjut. Berikutnya. Keduanya melepaskan indera ketuhanan mereka ke dalam kepingan diok untuk memeriksa puncak seni ketuhanan penentang surga ini. Seni rahasia kata pertempuran. Ini adalah nama seni ilahi ini. Menggunakan pertempuran sebagai sumbernya, ia dikombinasikan dengan darah seseorang untuk meningkatkan kekuatan dan tenaga fisik seseorang. Paling banter, itu dapat meningkatkan tubuh fisik dan kekuatan seseorang ke tingkat puncak artefak ilahi penentang surga. Ini setara dengan Soverein pada tahap akhir. Bisa dikatakan demikian. Bagi mereka saat ini, ini merupakan seni ilahi penentang surga yang sangat kuat. Dengan seni rahasia kata pertempuran ini, mereka akan memiliki kemampuan untuk bertarung melawan penguasa di tahap akhir. Tentu saja. Ini sama dengan domain pembantaian. Domain ini perlu diperkuat. Jika mereka benar-benar bertarung melawan penguasa di tahap akhir, penguasa di tahap akhir itu kemungkinan besar akan terbunuh sebelum Slaughter Domain dapat diperkuat. Karena itu, sebelum benar-benar bertarung melawan seorang penguasa di tahap akhir, mereka harus menggunakan metode lain untuk memperkuat tubuh fisik dan kekuatan mereka hingga ke puncak artefak ilahi penentang surga. Dibandingkan dengan zona pembantaian, saya merasa seni rahasia pertempuran sedikit lebih sederhana. Setidaknya kita tidak harus membunuh orang tak bersalah dan menghisap darah mereka. Kata orang gila. Apakah aku sekarang punya kemampuan untuk membunuh orang tak bersalah? Kinfei yang mengerutkan kening. Saat ini, makhluk hidup di dunia kura-kura hitam tengah menyumbangkan darah mereka, jadi tidak perlu lagi membunuh mereka dan mengumpulkan darah mereka seperti sebelumnya. Sama seperti sekarang. Makhluk hidup di dunia penyu hitam selalu menyediakan darah, sehingga lautan darah di wilayah barat telah terisi kembali. Dengan kata lain, jika dia menghadapi senjata Soverein sekarang, dia bisa mengaktifkan Slaughter Domain lagi. Maksudku adalah sebelumnya. Si gila memutar matanya dan menyerahkan kepingan diok itu kepada Kinfei yang. Jika kau menginginkannya, aku akan memberikannya padamu. Sangat murah hati. Kinfei yang sedikit terkejut, lalu terkekeh. Kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan. Kamu sungguh menginginkannya. Wajah si gila menjadi gelap. Dia buru-buru menyingkirkan slip diok dan menendang Kinfei yang. Aku tahu kamu tidak akan mau. Baiklah, ini rampasan perangmu. Bagaimana aku bisa bertarung denganmu untuk mendapatkannya? Lagi pula, dibandingkan denganku, seni rahasia kata pertempuran ini lebih cocok untuk seorang maniak pertempuran sepertimu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Setidaknya kamu punya hati nurani. Si gila terkekeh, lalu berbalik dan berlari ke dalam istana untuk merenum dalam kehaningan. Titik. Kinfei yang, si gila mau, keluarlah. Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar dari luar. Hem. Kinfei yang tercengang. Bukankah ini suara Penatua Huo. Bagaimana orang tua ini tahu mereka bersembunyi di sini? Memadamkan. Kinfei yang meninggalkan dunia penyuh hitam dan melihat tetua Huo berdiri di kehampaan di depannya. Aku tahu kalian masih bersembunyi di sini. Penatua Huo tertawa. Kau mengikuti kami. Kinfei yang mengerutkan kening. Batuk-batuk. Penatua Huo terbatuk datar dengan ekspresi canggung. Jangan membuatnya terdengar begitu buruk. Aku hanya khawatir dengan kalian. Sudut mulut Kinfei yang berkedut. Hanya lelaki tua di depannya ini yang bisa membuatnya terdengar begitu mulia. Di mana si gila mau? Penatua Huo melirik ke belakang Kinfei yang dan bertanya. Dalam pengasingan. Kata Kinfei yang. Kamu benar-benar pekerja keras. Penatua Huo tersenyum lega. Tentu saja, ada begitu banyak ahli di alam awan langit. Jika kita tidak bekerja keras, bukankah kita akan diinjak-injak oleh mereka. Kinfei yang tersenyum tipis, lalu menatap tetua Huo dengan aneh dan bertanya, Anda juga berada di kota laut angin tadi? Ya. Penatua Huo mengangguk. Jadi, benarkah kau yang meminta Raja Menara Iblis untuk membantu kami? Kata Kinfei yang. Tentu saja. Selain lelaki tua ini, siapa lagi yang punya wajah sebesar itu? Penatua Huo tersenyum bangga. Kinfei yang bercanda, kalau begitu, alasan utama kamu datang kali ini pasti untuk mencari kakak senior gila, kan? Hah. Tetua Huo tertawa datar. Seperti yang diduga, dia adalah seekor rubah kecil. Tidak ada yang bisa lolos dari tatapannya. Tapi kalau dipikir-pikir, mampu memahami hal ketiga yang mendalam di usia semuda itu, siapa yang tidak akan tersentuh? Kinfei yang tertawa. Ya. Penatua Huo berjalan di depan Kinfei yang dan berkata sambil tersenyum, lihatlah kalian berdua. Kalian berdua memiliki bakat yang sangat hebat. Seberapa berbahayakah jika tetap berada di luar? Jadi, ikuti orang tua ini ke Istana Iblis. Selama kamu memasuki Istana Iblis, bahkan jika aliansi penggarap nakal memiliki beberapa ratus nyali, mereka tidak akan berani melakukan apapun padamu. Seperti yang diharapkan. Kinfei yang bergumam. Dia tahu bahwa Tetua Huo datang untuk masalah ini. Dia melambaikan tangannya dan berkata, bakatku tidak mengerikan. Yang mengerikan adalah kakak senior gila. Jangan katakan itu. Meskipun aku belum melihatmu menggunakan kekuatan hukum, orang tua ini percaya bahwa cepat atau lambat kau akan memahaminya. Penatua Huo tersenyum memberi semangat. Terima kasih atas doronganmu. Junior ini pasti akan bekerja keras. Kinfei yang mengangguk. Sikap rendah hati ini membuat Penatua Huo merasa cukup puas. Ia tersenyum dan bertanya, lalu, tentang pergi ke Istana Iblis. Tidak pergi. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Mengapa? Penatua Huo tercengang. Kinfei yang menghela nafas dan berkata, sejujurnya, kami tidak suka dikekang. Tidak ada yang mengekangmu. Kau bebas melakukan apapun yang kau mau. Kata Penatua Huo buru-buru. Begitulah yang mereka katakan di awal. Saat Anda benar-benar masuk dan menemui masalah, akan ada banyak alasan untuk meyakinkan Anda. Aku tidak akan tertipu. Sebenarnya alasan utamanya adalah kami tidak ingin dilindungi oleh Istana Iblis. Karena ini akan membatasi pertumbuhan kita. Pikirkanlah, jika kita meminta bantuan Istana Iblis setiap kali kita menghadapi masalah, bagaimana kita bisa melatih diri kita dalam menghadapi kesulitan. Manusia harus mengalami banyak kesulitan sebelum mereka benar-benar dapat tumbuh dan menjadi mandiri. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki keberanian untuk menghadapi semua kesulitan. Kata Qin Fei Yang. Penatua Huo semakin menyukai Qin Fei Yang dan orang gila ketika mendengar kata-kata ini. Hal ini dikarenakan anak muda zaman sekarang lebih suka bersandar di pohon untuk menikmati keteduhan. Hanya sedikit orang yang memiliki kesadaran seperti itu. 3076 Baiklah. Aku ingin meyakinkanmu, tapi aku tidak menyangka kau akan meyakinkanku. Penatua Huo menggelengkan kepalanya. Terima kasih atas pengertian Anda, senior. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan tersenyum. Penatua Huo melambaikan tangannya dan berkata, tetapi ada sesuatu yang dapat kita kerjakan bersama. Apa itu? Qin Fei Yang curiga. Wakil pemimpin ingin membunuhmu. Mata Penatua Huo berkedip. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Dia mengerutkan kening dan berkata, momong-momong, aku benar-benar bingung. Apakah kamu bingung mengapa wakil pemimpin begitu ingin membunuhmu? Penatua Huo bertanya. Ya. Qin Fei Yang menganggup. Ini juga sesuatu yang tidak dapatku mengerti. Selain beberapa orang di Aula Iblis, hanya orang-orang dari Aula Darah yang tahu kalau kamu berasal dari alam bawah. Secara logika, wakil pemimpin aliansi penggarap jahat seharusnya tidak mempersulitmu. Lagi pula, Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah seseorang dari Aula Iblis membocorkan rahasia itu? Sama sekali tidak mungkin. Selain orang tua ini, satu-satunya orang yang mengetahui asal usulmu adalah ketua Aula dan gadis itu, Chuyun. Chuyun dan Demon Hall adalah orang-orang yang sangat kami percaya. Kata Penatua Huo. Mungkinkah itu balai darah? Qin Fei Yang curiga. Kami pun berpikir begitu. Selain itu, kami menduga bahwa wakil pemimpin didukung oleh Blood Hall. Mata Penatua Huo berkilat dingin. Maksudmu meskipun wakil pemimpinnya berasal dari aliansi penggarap nakal, dia sebenarnya berasal dari balai darah. Qin Fei Yang terkejut. Ya, itu sebenarnya bukan masalah besar. Yang benar-benar kami khawatirkan adalah apakah Blood Hall berada di belakang Rock Cultivator Alliance. Kata Penatua Huo dengan suara yang dalam. Itu seharusnya tidak mungkin. Rock Cultivator Alliance adalah kekuatan super di benua timur. Saya yakin beberapa dari mereka diam-diam berpihak pada Blood Hall. Namun, aku benar-benar tidak bisa menerima bahwa Blood Hall berada di belakang aliansi penggarap nakal. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Apalagi kamu, aku juga tidak ingin berpikir begitu. Namun, ada beberapa hal yang harus kamu rencanakan sebaik-baiknya. Penatua Huo. Kalau begitu, pergilah dan selidiki. Mengingat kemampuan balai iblismu, bagaimana mungkin kau tidak mengetahuinya. Alis Qin Fei Yang berkerut. Jangan bilang, kami sudah mulai menyelidiki, tapi kami benar-benar tidak menemukan apapun. Karena orang-orang yang kita atur dalam aliansi penggarap nakal tidak dapat mendekati wakil pemimpin aliansi. Penatua Huo menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan aliansi penggarap nakal? Qin Fei Yang bertanya. Ku dengar orang ini sedang menyendiri. Aku ingin tahu di mana dia bersembunyi. Kata Huo Tua. Qin Fei Yang bergumam. Dia bergumam pada dirinya sendiri untuk beberapa saat, lalu berkata, lalu, apa yang baru saja kau katakan tentang kita bekerja sama? Tujuannya adalah untuk menyelidiki apa yang tersembunyi di balik pembunuhan wakil pemimpin aliansi terhadapmu. Di mana, Todd? Aliansi modal. Ibu kota aliansi adalah markas besar aliansi penggarap nakal. Letaknya di Gunung Salju Azure Wave. Dan Gunung Salju Gelombang Azure terletak di bagian paling barat Benua Timur. Namun, tidak mudah untuk memasuki Gunung Salju Gelombang Azure karena hanya orang-orang dari aliansi penggarap nakal yang bisa masuk. Selain itu, ada penghalang di sekitar Gunung Salju Gelombang Biru. Penghalang ini secara pribadi dipasang oleh pemimpin aliansi penggarap nakal. Tanpa izin, bahkan aku harus menggunakan senjata ilahi berdaulat untuk menerobos masuk. Kata Penatua Huo. Bagian paling barat dari Gunung Salju Gelombang Biru. Gumam Kinfei Yang. Untuk mengetahui masalah ini, dia harus pergi ke markas besar aliansi penggarap nakal. Sebab jika dia tidak memasuki ibu kota aliansi, dia tidak akan bisa mendekati wakil pemimpin. Kinfei Yang mengusap dahinya dan berkata, jika aku tahu, aku tidak akan membunuh Yeyuan. Tidak ada gunanya bagimu untuk tetap tinggal di Yeyuan karena dia tidak tahu situasinya. Penatua Huo menggelengkan kepalanya. Yeyuan tidak tahu. Kinfei Yang tercengang. Ya. Setelah mengetahui bahwa Yeyuan datang ke kota laut angin, kami sudah memikirkannya, jadi kami melakukan penyelidikan terhadapnya. Dia tidak tahu alasan mengapa wakil pemimpin membunuhmu. Kata Penatua Huo. Dia bahkan menyembunyikannya dari cucunya, Yeyuan. Masalah ini sungguh tidak sederhana. Mata Kinfei Yang berkedip. Itulah sebabnya kita harus menyelidikinya. Kamu juga harus berhati-hati. Yeyuan bukanlah monster. Monster yang sebenarnya adalah Yeyuan. Penatua Huo memperingatkan. Kamu Tian. Kinfei Yang tercengang. Yeyuan ini juga cucu wakil pemimpin dan kakak laki-laki Yeyuan. Orang awam mungkin tidak tahu namanya, tapi dia sangat terkenal di aliansi penggarap nakal dan istana iblis. Bahkan di seluruh benua timur, bakatnya sangat luar biasa. Karena dia sudah memahami dua jenis hukum. Lagipula, kultifasinya telah mencapai tahap kesempurnaan agung yang tak terhancurkan. Kata Penatua Huo. Dua jenis hukum. Kinfei Yang tertegun dan bertanya dengan curiga, apakah dia sangat kuat? Hah! Penatua Huo tercengang. Memahami dua jenis hukum tidaklah kuat. Orang-orang bodoh itu sungguh tidak takut. Namun, dia tidak tahu bahwa Frenzy dan Kinfei Yang telah memahami tiga jenis hukum. Pokoknya, kalian harus berhati-hati. Ye Yuan telah terbunuh. Sebagai kakak laki-lakinya, dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Kata Penatua Huo. Kinfei Yang bertanya, lalu sejauh mana dia memahami kedua jenis hukum tersebut? Saya mendengar bahwa dia telah memahami kedalaman kedua dari hukum kebakaran. Sedangkan untuk jenis hukum yang lain, dia tampaknya telah memahami kedalaman ketiga. Kata Penatua Huo. Kalau begitu dia tidak sebaik kakak senior Frenzy. Kinfei Yang tersenyum. Tapi dia menguasai dua jenis hukum sementara Frenzy hanya menguasai satu. Bagaimana keduanya bisa dibandingkan? Penatua Huo mengerutkan kening. Tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dibandingkan. Kinfei Yang cepat melambaikan tangannya. Itu benar. Jangan berpikir bahwa kamu punya hak untuk berbangga diri hanya karena Frenzy telah memahami kedalaman ketiga dari hukum pembantaian. Kau harus tahu bahwa ini adalah batas awan langit. Masih ada orang yang lebih hebat darinya. Kata Penatua Huo. Kau benar. Kita harus tetap rendah hati dan tidak menonjolkan diri di masa depan. Kinfei Yang menganggup berulang kali. Baiklah. Kalian punya rencana dan lihat apakah kalian bisa menyelidiki masalah ini. Juga. Penatua Huo mengeluarkan sebuah token dan melemparkannya ke Kinfei Yang. Apa ini? Kinfei Yang menangkapnya dan melihat ke bawah. Ada kata iblis di bagian depan dan kata api di bagian belakang. Ini adalah medali identitas orang tua ini. Di benua timur, dengan token ini, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Kata Penatua Huo dengan bangga. Begitu kuat. Lalu bagaimana jika aku mengambil token ini untuk merampok menara iblis? Kinfei Yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Merampok menara iblis? Penatua Huo tercengang. Saya hanya bercanda. Jangan dianggap serius. Kinfei Yang terkekeh. Penatua Huo memutar matanya dan berkata, Biarkan aku katakan padamu, jangan berikan itu kepada orang lain seperti token yang diberikan cuyun padamu. Bagaimana aku bisa? Saya pasti akan memperlakukannya seperti pusaka keluarga. Setelah Kinfei Yang selesai berbicara, dia melemparkannya ke dalam cincin interspasialnya. Mulut Penatua Huo berkedut. Dengan sikap acu-ta'acu seperti itu, bagaimana dia bisa memperlakukannya seperti pusaka keluarga? Siapa yang dia bohongi? Benar. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Bisakah kau membantuku? Kinfei Yang tiba-tiba menepuk kepalanya dan menatap Penatua Huo. Ada apa? Penatua Huo bingung. Bantu junior ini menemukan beberapa orang. Kinfei Yang melambaikan tangannya. Pemuda Misterius, Li Feng, dan Kastil Abu-Abu muncul. Penatua Huo memandang mereka dengan saksama dan bertanya, siapa mereka? Beberapa teman lama. Mereka datang ke batas awan langit sebelum kita, tapi aku tidak tahu di mana mereka sekarang. Kata Kinfei Yang. Baiklah, selama mereka berada di benua timur dan belum mengubah penampilan mereka, tidak akan sulit untuk menemukan mereka. Penatua Huo mengangguk. Dan, Kinfei Yang merenung sejenak dan menyimpulkan beberapa angka lagi. Mereka adalah Kilin Api, Paman Dewa Binatang, Tan Wu, dan Anjing Ilahi Neraka. Meskipun Kilin Api dan Paman Dewa Binatang telah hilang selama bertahun-tahun, dia masih ingin mencoba. Adapun Tan Wu dan Infernal Divine Hound, meskipun mereka pergi ke dunia kuno bersama mereka, dia tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Jadi dia ingin mencarinya. Apakah mereka juga temanmu? Penatua Huo bertanya. Ya, tapi aku tidak yakin apakah mereka datang ke batas awan langit. Ayo kita cari mereka. Kata Kinfei Yang. Baiklah, aku akan membiarkan Cu Yun mengaturnya saat aku kembali ke Istana Iblis. Penatua Huo mengangguk. Kinfei Yang bertanya dengan rasa ingin tahu, apa peran Cu Yun di Istana Iblis. Tidakkah kau akan tahu saat kau memasuki Istana Iblis? Penatua Huo tertawa. Kinfei Yang terdiam. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, aku tidak akan mengantarmu. Anak nakal. Tetua Huo menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kemudian dia berbalik dan pergi. Juga, berhentilah mengikuti kami. Teriak Kinfei Yang. Apakah menurutmu aku punya banyak waktu luang? Tetua Huo berbalik dan memutar matanya ke arah Kinfei Yang. Kemudian, dia dengan cepat menghilang dari pandangan Kinfei Yang. Sungguh pria tua yang menarik. Kinfei Yang tersenyum dan kembali ke dunia penyuh hitam. Kin Dagei, ayah punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Suara Zhuo Xiaoxian segera terdengar di halaman bawah. Kinfei Yang tertegun. Dia menundukkan kepalanya dan melihat Zhuo Xiaoxian memegang batu dewa transmisi. Sosok Zhuotian Sheng melayang di udara. Wuih. Dia melangkah maju dan mendarat di samping Zhuo Xiaoxian. Dia berkata sambil tersenyum, Tuan Zhuo, Anda tidak mengirimi kami transmisi dengan tergesa-gesa hanya karena Anda peduli pada kami, kan? Jangan terlalu sopan. Kalau kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku Paman. Zhuo Tian Sheng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Baiklah. Kinfei Yang mengangguk. Pertama-tama, terima kasih telah mengingatkanku. Akhirnya aku tahu keluhan yang dialami Xiaoxian di rumah selama bertahun-tahun ini. Zhuo Tian Sheng menghela nafas. Kinfei Yang tertegun dan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu, Paman tidak akan menyalahkan kita karena membunuh mereka. Tidak. Karena aku ingin membereskan keluarga. Kalian berhasil melakukannya, tapi itu menyelamatkanku dari banyak kesulitan. Zhuo Tian Sheng menggelengkan kepalanya. Lalu, apakah ada hal lainnya? Kinfei Yang bertanya. Zhuo Tian Sheng berkata dengan suara yang dalam, Saya baru saja menerima berita bahwa Ye Tian akan datang ke kota Laut Angin. Kamu Tian. Kinfei Yang tercengang. Kedengarannya agak familiar. Tunggu sebentar. Mungkinkah Ye Tian yang disebutkan oleh Penatua Huo sebelumnya? Ye Tian ini adalah cucu tertua dari wakil pemimpin. Ketika dia mendengar bahwa Ye Yuan dibunuh oleh kalian, dia mengancam akan datang dan mengambil nyawa kalian secara pribadi. Kali ini, kalian tidak boleh menerima tantangannya. Baru saja, penguasa kota memberitahuku bahwa Ye Tian ini tidak hanya mencapai puncak tahap abadi, tetapi juga memahami dua jenis kekuatan hukum. Ye Yuan tidak bisa dibandingkan dengannya. Zhuo Tian Sheng memperingatkan. Aku tahu semua ini. Kinfei Yang menganggup dan tersenyum. Bagaimana kamu tahu? Zhuo Tian Sheng tercengang. Penatua Huo mengatakan demikian. Kata Kinfei Yang. Apa? Kalian benar-benar kenal Penatua Huo? Zhuo Tian Sheng terkejut. Kita sudah bertemu beberapa kali. Qinfei Yang tersenyum samar. Hanya beberapa kali. Zhuo Tian Sheng tercengang. Dia mengira Kinfei Yang dan si gila benar-benar dari balai iblis. Dalam. Dia selalu ingin agar kakak senior gila dan aku memasuki aulah iblis. Tetapi kami tidak setuju. Qinfei Yang tersenyum. Hah. Zhuo Tian Sheng menatap Qinfei Yang dengan heran. Penatua Huo secara pribadi mengundang mereka. Sungguh suatu kehormatan besar, tetapi mereka sebenarnya tidak setuju. Apa yang dipikirkan anak muda ini? Ini adalah kasus umum di mana mereka tidak tahu betapa beruntungnya mereka. 3077. Ayah, aku bisa menjaminnya. Qin Dage dan yang lainnya benar-benar tidak ada hubungannya dengan istana iblis. Zhuo Xiao Xian buru-buru berkata, Aku tidak bilang aku tidak percaya padamu. Kenapa kau terburu-buru? Zhuo Tian Sheng terdiam. Aku hanya khawatir kamu tidak akan percaya padaku. Zhuo Xiao Xian tertawa datar. Zhuo Tian Sheng tersenyum tak berdaya. Ia menatap Qinfei Yang dan berkata, Bagaimana dengan pilnya? Pil. Qinfei Yang tercengang. Pil dengan tujuh aura berbentuk naga. Di mana kamu mendapatkannya? Zhuo Tian Sheng bertanya. Apakah pil dengan tujuh aura pil berbentuk naga itu langka? Qinfei Yang curiga. Zhuo Tian Sheng terdiam. Tujuh aura pil berbentuk naga tidak langka. Anak ini pasti tidur sambil berjalan. Qinfei Yang berkata, Salah satu temanku memurnikannya. Apa? Salah satu temanmu memurnikannya? Zhuo Tian Sheng tercengang. Dia telah memikirkan banyak kemungkinan. Misalnya, Qinfei Yang dan yang lainnya menemukan harta karun secara tidak sengaja. Di dalamnya terdapat pil dengan tujuh aura pil berbentuk naga. Atau mereka membelinya di suatu tempat, atau seorang alkemis memberikannya kepada mereka. Satu-satunya hal yang tidak terpikirkan olehnya adalah bahwa mereka menyempurnakannya sendiri. Dia tidak percaya bahwa Qinfei Yang dan yang lainnya memiliki kemampuan melakukan hal seperti itu. Bukan hanya satu atau dua aura pil berbentuk naga. Ada tujuh aura pil berbentuk naga. Tidak banyak orang di seluruh benua timur yang mampu memurnikan pil setingkat ini. Itu terlalu mengejutkan. Teman apa? Zhuo Tian Sheng butuh beberapa saat untuk pulih dan bertanya. Ayah, dia seorang maniak pemurnian pil. Namanya Dan Wang Cai. Dia hanya tahu cara memurnikan pil dan tidak tahu hal lain. Zhuo Xiao Xian berbicara lebih dulu. Setelah berada di dunia kura-kura hitam selama bertahun-tahun, dia mengenal semua orang dengan sangat baik. Dan Wang Cai. Itukah namanya? Zhuo Tian Sheng tercengang. Ya. Zhuo Xiao Xian mengangguk. Yang satu bernama Mat Man Mo, yang satu lagi bernama Dan Wang Cai. Nama-nama macam apa ini? Mereka memang sekelompok orang aneh. Zhuo Tian Sheng menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Kemudian, dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Baiklah, kalian berhati-hatilah. Terima kasih atas perhatian Anda. Qin Fei Yang tersenyum. Xiao Xian, jaga dirimu baik-baik. Jika si gila kecil menindasmu, kau harus ingat untuk memberi tahu ayah. Ayah akan segera pergi dan menyelesaikan masalah ini dengannya. Kata Zhuo Tian Sheng. Aku tidak akan. Sekarang, hanya aku yang bisa menggertaknya. Dia tidak berani menggertaku. Zhuo Xiao Xian menyeringai. Batuk-batuk. Zhuo Tian Sheng terbatuk kering dan buru-buru berkata, gadis-gadis harus bersikap lembut, oke. Itu tergantung dengan siapa Anda berurusan. Zhuo Xiao Xian mengangkat kepala kecilnya, tampak seperti seorang putri kecil yang bangga. Zhuo Tian Sheng tersenyum getir. Ia juga tidak berdaya menghadapi putri kesayangannya ini. Ia hanya bisa berharap si gila kecil ini akan memperlakukannya dengan baik. Segera setelah, dia menyingkirkan batu transmisi suara dewa dan menatap Tuan Kota dan Tetua Yu yang berdiri di depannya. Mereka berdua ada di sana sepanjang waktu, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Sekarang Ye Yuan telah terbunuh dan Xing ketiga telah pergi, mereka tidak perlu menahan diri lagi. Zhuo Tian Sheng berkata, kalian semua mendengarnya, kan? Mereka bukan dari Istana Iblis. Meskipun sudah dipastikan mereka bukan dari Istana Iblis, hasil ini malah lebih mengejutkanku. Sang penguasa kota mendesah. Itu benar. Identitas dan status Tetua Huo di Istana Iblis sangatlah penting. Dia bahkan secara pribadi mengundang mereka ke Istana Iblis. Apa bagusnya mereka? Penatuayu juga tampak tidak percaya. Kita tahu karakter Tetua Huo. Jelas bukan identitas mereka yang bisa membuatnya menghargai mereka. Karena tidak peduli seberapa tinggi identitas mereka, mereka tidak layak disebutkan di depan Penatuayu Huo. Jadi menurut saya, itu seharusnya potensi dan bakat mereka. Lihat, si gila masih sangat muda, tetapi dia sudah memahami hukum pembantaian tingkat ketiga. Bakat seperti itu adalah salah satu yang terbaik di benua timur. Kata Zhuo Tian Sheng. Lalu Qin Feiyang, apa bagusnya dia? Penatuayu curiga. Jangan bilang, meskipun aku sudah bertemu dengannya berkali-kali, aku belum pernah melihat Qin Feiyang benar-benar bertarung. Biasanya, itu hanya pertengkaran kecil. Tuan Kota berbisik. Singkatnya, tak seorang pun dari anak-anak ini yang dapat diremehkan. Terutama ahli alkimia di samping mereka yang dapat memurnikan tujuh aura pil berbentuk naga. Zhuo Tian Sheng menggelengkan kepalanya. Dalam. Tuan Kota dan Tetuayu mengangguk. Baiklah. Jangan bicarakan mereka dulu. Kita tidak tahu kapan cucu tertua wakil pemimpin aliansi akan datang. Kita harus berhati-hati. Mulai sekarang, tidak peduli apapun acaranya, kita tidak boleh menyinggung masalah pribadi Qin Feiyang. Selain itu, kami harus meningkatkan hadiah untuk mereka. Kami tidak boleh mengungkap kekurangan apapun. Tuan Kota mengingatkan. Dipahami. Zhuo Tian Sheng dan Penatuayu mengangguk. Tapi tiba-tiba, ekspresi Zhuo Tian Sheng menjadi aneh. Ada apa? Tuan Kota dan Tetuayu menatapnya dengan curiga. Apakah kau menyadari bahwa kita tampaknya telah menghianati aliansi penggarap nakal? Zhuo Tian Sheng mengerutkan kening. Dihianati. Keduanya sedikit tercengang. Senyum getir muncul di wajah mereka. Apa yang mereka lakukan saat ini benar-benar terasa seperti pengkhianatan. Mendesah. Ini semua demi Xiao Xian. Zuo Tian Sheng menghela nafas. Pada saat yang sama. Semua kota besar di benua timur gempar. Apakah kamu mendengar Ye Yuan terbunuh? Apa? Dia benar-benar terbunuh. N. Orang yang membunuhnya adalah Fren Xi dan Qin Fei Yang. Keduanya terlalu berani. Ye Yuan adalah cucu wakil pemimpin aliansi. Apakah mereka tidak takut dengan balas dendam aliansi penggarap bajingan? Perlukah bertanya. Kalau mereka takut, apakah mereka masih akan membunuhnya? Keduanya tidak hanya membunuh Ye Yuan, tetapi mereka juga merampas seni ilahi yang menentang surga dan artefak ilahi yang menentang surga. Kau tidak tahu, seni ilahi yang menantang surga dan artefak ilahi yang menantang surga keduanya berada di level puncak. Petik 2. Petik 2. Semua orang berdiskusi. Hanya dalam waktu setengah hari, Qin Fei Yang dan Frenzi telah menjadi nama rumah tangga di benua timur. Yang lebih tidak dapat dipercaya adalah bahwa Penatua Huo dari Balai Iblis benar-benar datang sendiri untuk melindungi mereka berdua. Untuk sesaat, semua orang menebak-nebak hubungan antara mereka berdua dan Penatua Huo. Ada yang mengatakan bahwa mereka berdua adalah murid Balai Iblis. Ada yang mengatakan bahwa mereka berdua mungkin adalah murid terakhir Penatua Huo. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka berdua adalah cucu Tetua Huo yang bersembunyi dalam kegelapan. Singkatnya, ada berbagai pendapat. Kota Laut Awan Menara Tianyu Yun Ziyang, Master Menara Tianyu dan Yi Miao duduk bersama. Ada teko di atas meja dan tercium aroma teh yang samar. Yun Ziyang menyesap tehnya, menatap ke arah Master Menara Tianyu lalu berkata sambil tersenyum, kamu tidak menyangka latar belakang Kindage dan Saudara mau begitu hebat, kan? Ini agak tidak terduga. Kepala Menara Tianyu mengangguk. Ini sungguh tak terduga. Aku tidak menduga mereka ada hubungannya dengan Devil Hall. Yun Ziyang menggelengkan kepalanya. Itu tidak sepenuhnya benar. Yi Miao tiba-tiba berkata, ada apa? Mereka berdua menatapnya dengan curiga. Surat tantangan Ye Yuan telah menggemparkan Benua Timur. Tetua Huo mungkin pergi ke Kota Laut Angin untuk melihatnya karena penasaran. Dan Penatua Huo mungkin muncul karena Sing Ketiga ingin berhadapan dengan penguasa Menara Balai Iblis Kota Laut Angin. Kata Yi Miao. Tidak tidak tidak. Orang macam apakah Penatua Huo itu? Bahkan jika Ye Yuan adalah cucu dari Wakil Ketua Aliansi, dia tidak akan tertarik padanya. Karena di matanya, mereka hanya dua junior yang sedang main-main. Jadi, hanya ada satu kemungkinan. Tetua Huo tertarik pada Kin Feiyang dan Ye Yuan. Yun Ziyang melambaikan tangannya. Itu masuk akal jika Anda mengatakannya seperti itu. Yi Miao mengangguk. Lalu, Saudara Yun, apakah menurutmu mereka membunuh Wang Hui saat itu karena kita? Kata Master Menara Tianyu. Karena kita. Yun Ziyang tercengang. Ya. Kami tidak punya pilihan selain datang ke Cloud C City karena kami telah menyinggung Wang Hui di Wind City. Mungkinkah mereka membunuh Wang Hui karena mempertimbangkan keselamatan kita? Kata Master Menara Tianyu. Ini. Yun Ziyang tidak dapat menahan diri untuk terdiam sejenak. Saya tidak menganggap mereka orang yang dingin dan tidak berperasaan seperti yang Anda katakan. Sebaliknya, mereka sangat hangat terhadap orang lain. Adapun mengapa mereka tidak ingin bersama kita, mungkin karena mereka percaya pada kita. Mereka tidak bisa mempercayai kita. Kata Master Menara Tianyu. Mungkin. Yun Ziyang tersenyum. Waktu berlalu. Setengah bulan berlalu. Ledakan. Malam itu, seorang pemuda berpakaian putih tiba-tiba turun di langit di atas kota Laut Angin. Dia sama sekali tidak menyembunyikan auranya, dan itu membuat banyak orang khawatir. Ini. Tuan Kota, Zhuotian Sheng, dan tetuayu buru-buru berlari keluar dari perkebunan Tuan Kota dan menatap pria berpakaian putih itu. Pria berpakaian putih itu juga melirik mereka bertiga dari jauh, namun dia mengabaikan mereka dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Qin Feiyang, Sigila Mo, Aku, Ye Tian, akan menunggu kalian di sini. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak memasuki istana penguasa kota. Sebaliknya, dia duduk bersila di langit di atas kota dan memejamkan mata untuk berkultivasi. Meski suaranya tidak terlalu keras, suaranya terngiang di benak setiap orang di Win Si City. Dia cucu tertua dari wakil ketua aliansi. Dia benar-benar datang. Semua orang menatap Ye Tian dengan heran. Tetuayu melirik Ye Tian, lalu menatap Tuan Kota dan Zhuotian Sheng dan bertanya, haruskah kita naik dan menyapa. Lupakan. Dari penampilannya, dia tidak ingin diganggu. Tuan Kota melambaikan tangannya. Segera, Zhuotian Sheng memberitahu Qin Feiyang berita kedatangan Ye Tian melalui Zhuotian Xiaoxian. Untuk ini, Qin Feiyang tidak banyak bereaksi. Bagi orang-orang di benua timur, seorang ahli tahap mayat hidup sempurna yang menguasai dua jenis hukum kekuatan benar-benar merupakan seorang jenius yang mengejutkan dan luar biasa. Namun di mata dia dan si gila, hal itu tidak layak untuk diperhatikan. Bukan hanya sekarang. Di dunia kuno, hanya para ahli dari generasi tua yang benar-benar dapat membuat mereka memperhatikan. Dengan kata lain, mata mereka tidak pernah tertuju pada teman sebayanya. Setengah bulan telah berlalu di luar, dan 15 ribu tahun telah berlalu di alam kura-kura hitam. Si gila telah menguasai teknik rahasia pertempuran dan terus berkultivasi, memahami kekuatan hukum. Qin Feiyang juga sedang menyendiri. Adapun pembunuh pedang ajaib, dia juga memasuki tanah asal untuk berkultivasi. Dibandingkan dengan keributan di luar, alam kura-kura hitam tampak sangat tenang. 3078. Waktu berlalu hari demi hari. Ye Tian seperti batu beku, duduk bersila di langit di atas kota. Dia tidak membuka matanya, tidak mengatakan sepatah kata pun, dan tidak melakukan kejahatan apapun di kota laut angin seperti Ye Yuan. Hal ini membuat warga kota Win Si agak terkejut. Mereka awalnya mengira Ye Tian lebih arogan, mendominasi, dan tidak bermoral daripada Ye Yuan. Tetapi mereka tidak menyangka dia begitu jujur. Pada awalnya, semua orang masih sedikit takut, tetapi perlahan-lahan, mereka tampaknya terbiasa dengan keberadaannya. Pada akhirnya, semua orang mulai mengabaikannya. Sesekali, mereka mengangkat kepala untuk melihat. Jadi, orang ini masih ada di sana. Pada hari yang sama ketika Ye Tian muncul di kota laut angin. Wuih! Sosok itu turun ke kehampaan di depan Demon Hall. Orang ini memegang tongkat berbentuk ular di tangannya dan mengenakan jubah hijau panjang. Wajahnya sudah tua, dan dia memancarkan aura menyeramkan. Saya bertanya-tanya siapa orang itu. Jadi dia adalah wakil pemimpin aliansi dari aliansi penggarap jahat. Wakil pemimpin aliansi, mengapa kau secara pribadi datang ke balai iblisku? Chuyun muncul di hadapan sesepuh berjubah hijau dan tersenyum tipis. Aku tidak berani memanggilmu, Tuan. Aku di sini hanya untuk memohon satu hal pada olamu. Kata wakil pemimpin aliansi. Kau di sini bukan untuk mencari keadilan bagi Ye Yuan, kan? Chuyun mengerutkan kening. Kin Fe Yang dan si Gilamo bersalah atas kematian Ye Yuan. Aku tidak punya alasan untuk mencari keadilan dari balai iblis. Wakil pemimpin aliansi menggelengkan kepalanya. Lalu untuk apa? Chuyun curiga. Saya berharap generasi tua tidak ikut campur dalam urusan generasi muda. Kata wakil pemimpin aliansi. Maksudmu Ye Tian? Chuyun tercengang. Wakil pemimpin aliansi berkata, Nona Yun cerdas dan murni. Saya yakin Anda tahu apa yang saya maksud. Jangan khawatir. Selama Ye Tian tidak bertindak gegabu di kota laut angin seperti Ye Yuan, balai iblis kita tidak akan ikut campur. Chuyun terkekeh. Mendengar ini, wakil pemimpin aliansi diam-diam menghela napas lega. Sebenarnya, dia hanya menguji tebakan saja. Untuk melihat apakah Kin Fe Yang dan si Gilamo ada hubungannya dengan balai iblis. Sekarang setelah dia perhatikan, meski keduanya ada hubungannya, hal itu tidak tampak mendalam. Tapi aku penasaran, mengapa kamu begitu ingin menyingkirkan mereka? Menurut penyelidikanku, mereka bukan orang jahat, dan mereka tidak punya dendam dengan aliansi penggarap nakalmu. Tidak kusangka kau, wakil pemimpin aliansi dari aliansi penggarap nakal, begitu hebat dan berkuasa. Mengapa kau begitu tertarik pada mereka? Chuyun menatap wakil pemimpin itu dengan rasa ingin tahu. Dia membunuh Wang Hui. Bukankah itu dendam? Wang Hui adalah anggota aliansi penggarap nakalku. Jika orang tua ini tidak melakukan apapun, bagaimana aku bisa membangun diriku di benua timur di masa depan? Hanya itu yang inginku katakan. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal. Setelah wakil pemimpin selesai berbicara, dia berbalik dan mengaktifkan altar. Dia lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Wang Hui. Chuyun bergumam. Dia menatap punggung wakil pemimpin aliansi dan menggoda, apakah ini benar-benar hanya karena Wang Hui? Mata wakil ketua aliansi sedikit berkedip. Dia tidak menjawab dan segera menghilang tanpa jejak. Menarik. Penatua Huo tiba-tiba muncul di belakang Chuyun. Chuyun terkejut. Dia segera menoleh untuk melihat tetua Huo dan berkata dengan marah, Orang tua, mengapa kamu bertingkah seperti hantu? Kamu membuatku takut. Apakah kamu sepenakut itu? Penatua Huo memutar matanya. Aku wanita yang lemah, oke. Apakah kau benar-benar mengira aku seorang pria? Chuyun tidak bisa berkata apa-apa. Hah. Penatua Huo tersenyum malu dan bertanya, Apakah Anda sudah menemukan sesuatu mengenai orang yang saya minta bantuan Anda untuk menyelidikinya? Baru setengah bulan, kok bisa secepat itu? Chuyun melotot marah padanya. Menara Iblis kita tersebar di seluruh kota di benua timur. Bukankah mudah untuk menemukan beberapa orang? Tidak bisakah kamu lebih berhati-hati? Bagaimanapun, dialah orang yang dicari Kin Feiyang. Penatua Huo mengerutkan kening. Apakah Kin Feiyang sehebat itu? Chuyun mendengus dingin. Kamu gadis kecil. Jangan bicara tentang hal lain dulu. Kin Feiyang memiliki senjata ilahi berdaulat. Kita harus menariknya. Penatua Huo tidak berdaya. Menarik dia. Menurutku, kita harus membunuh mereka saja. Senjata ilahi berdaulat akan menjadi benda paling berharga di tangan kita. Kata Chuyun. Jangan bicara omong kosong. Jangan bicara omong kosong. Penatua Huo segera melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Karena mereka berani menentang balai darah, mereka tidak akan peduli dengan balai iblis. Terlebih lagi, semakin aku melihat mereka, semakin aku merasa bahwa mereka tidak sederhana. Sebaiknya jangan jadikan mereka musuh jika tidak perlu. Hah. Chuyun memandang tetua Huo seolah-olah dia telah menemukan benua baru. Mengapa kamu menatapku seperti itu? Penatua Huo merasa curiga. Aku benar-benar tidak menyangka akan ada seseorang di dunia ini yang kau takuti. Kata Chuyun. Itu bukan rasa takut. Itu sikap. Ketika menghadapi orang yang berbeda, Anda harus menggunakan sikap yang berbeda. Jangan bicarakan ini dulu. Apakah kamu sudah menemukan asal-usul dua senjata ilahi berdaulat tambahan di aula darah? Penatua Huo bertanya. Tidak. Orang-orang yang kita tempatkan di Blood Hall telah melakukan penyelidikan, tetapi tampaknya tidak banyak orang yang tahu tentang hal ini. Sepertinya hanya tetua Hai dan kepala balai darah yang tahu tentang hal itu. Bahkan di akun agung balai darah pun tidak mengetahuinya. Chuyun mengusap dahinya, tampak sedikit kesal. Masalah ini semakin aneh. Sepertinya perlu untuk bertanya kepada Kinfei yang dan Moe si gila tentang hal ini. Penatua Huo berbisik. Kita seharusnya bertanya pada mereka sejak lama. Karena dari penampilan mereka saat itu, aku tahu bahwa mereka adalah musuh bebuyutan dengan dua senjata ilahi berdaulat. Kata Chuyun. Baiklah, aku akan jalan-jalan. Setelah berkata demikian, Penatua Huo berbalik dan pergi secepat kilat. Keluar lagi. Chuyun tercengang. Apa yang salah dengan orang tua ini? Dia biasanya tidak keluar, tetapi selama kurun waktu ini, dia keluar setiap hari. Berdengung. Tiba-tiba, batu transmisi suara ilahi berdering. Chuyun mengeluarkan batu transmisi suara ilahi, dan sebuah bayangan muncul. Salam, Nonayun. Dia adalah seorang pria parubaya, berusia sekitar 40 tahun. Dia menahan auranya dan berdiri di tengah hutan. Patu Asu, ada apa? Chuyun bertanya sambil tersenyum. Setengah bulan yang lalu, bukankah kamu meminta kami untuk menemukan beberapa orang di Menara Iblis di setiap kota? Sekarang, aku telah menemukan salah satunya. Kata pria parubaya itu. Di mana? Chuyun sedikit tertegun dan buru-buru bertanya. Pegunungan badak. Saya di sini. Apakah Anda ingin datang dan memastikannya secara langsung? Pria parubaya itu bertanya. Baiklah, aku akan segera ke sana. Berikan aku koordinatnya. Chuyun mengangguk. Setelah pria parubaya itu memberitahu Chuyun koordinatnya, Chuyun segera menggunakan batu transmisi suara ilahi untuk mengaktifkan altar. Tak lama kemudian, dia diam-diam tiba di samping pria parubaya itu. Dia tepat di depan. Pria parubaya itu menunjuk ke depan dan berkata. Ayo pergi dan lihat. Setelah Chuyun berkata demikian, mereka berdua diam-diam berjalan masuk dan segera melihat sebuah kolam. Kolam itu panjangnya sekitar beberapa ratus kaki dan sangat jernih. Seorang pemuda berpakaian putih sedang berbaring di atas air dengan rumput hijau di sudut mulutnya. Ada sedikit sinisme di matanya. Dia tampak sangat nyaman dengan matanya yang menyipit. Di samping pemuda itu, ada seekor ular piton salju sepanjang 2 meter tergeletak di tanah. Ular itu juga tampak santai. Itu benar-benar dia. Chuyun bergumam. Aku tidak bisa melihat auranya, jadi aku tidak memberitahunya. Pria parubaya itu menyampaikan suaranya. Kau tidak bisa melihatnya. Chuyun tertegun dan segera memeriksa kultivasi pemuda itu. Tak lama kemudian, ia menemukan bahwa ada semacam tabir misterius di tubuh pemuda itu. Bahkan ia sendiri tidak dapat melihatnya. Kurasa kultivasinya mungkin tidak kuat. Dia seharusnya punya semacam harta rahasia yang bisa menyembunyikan kultivasinya. Pria parubaya itu berpikir dalam hati. Chuyun mengangguk. Orang ini tidak memberinya rasa krisis. Tiba-tiba, pemuda itu menguap dan bertanya perlahan, Siaosue, apakah aku setampan itu? Tuan muda, bisakah Anda tidak memanggil saya Siaosue? Tidak pantas bagi seorang wanita memanggilku seperti itu. Si ular piton salju di samping berbicara dengan ekspresi tak berdaya. Itulah yang membuatmu imut. Pria muda itu terkekeh. Aku tidak ingin bersikap begitu imut. Ular piton salju mengerucutkan bibirnya. Aku bertanya padamu, apakah aku sangat tampan? Pemuda itu berbicara lagi. Ya, ya, ya. Si ular piton salju mengangguk. Tidak heran mereka bersembunyi di kegelapan untuk mengintipku. Ternyata mereka mengingini kecantikanku. Pria muda itu mengangguk tanda mengerti. Batuk-batuk. Ular piton salju langsung terbatuk kering. Kecantikan. Dia terlalu banyak berpikir. Pada saat yang sama. Mendengar percakapan antara manusia dan binatang itu, Cuyun dan pria parubaya itu terkejut. Mereka benar-benar diperhatikan oleh orang ini. Keduanya saling memandang dan tidak bersembunyi lagi. Mereka berjalan keluar dari hutan dan berdiri di tepi kolam. Pemuda itu membuka matanya dan menatap Cuyun. Dengan tatapan malas, dia berkata, Jangan terlalu tergila-gila padaku. Aku tidak tertarik padamu. Sudut mulut Cuyun berkedut. Dia benar-benar tidak tahu malu dan berkata, Aku tidak mencarimu. Itu bukan kamu. Pemuda itu sedikit terkejut dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Kalau begitu, itu pasti Kinfei Yang. Bagaimana kamu tahu? Cuyun tercengang. Di alam awan langit, Siapa lagi yang akan mencariku selain dia? Pria muda itu menggelengkan kepalanya. Apakah kalian benar-benar saling kenal? Cuyun curiga. Pemuda itu menatap langit dan berkata dengan ekspresi aneh, Aku adiknya. Tentu saja aku mengenalnya. Siapakah dia dan si Gilamo? Cuyun langsung tertarik. Pria. Kata pemuda itu. Cuyun langsung mengerutkan kening. Bukankah ini omong kosong? Siapa yang tidak tahu kalau mereka laki-laki? Saya bertanya-tanya, Mengapa Anda bertanya tentang mereka? Jangan bilang kau menyukainya. Sudah ku bilang, Semuanya sudah diambil sekarang. Jangan pikirkan itu. Kata pemuda itu. Sederet garis hitam muncul di dahi Cuyun. Apa ini? Pemuda itu memegang buntut rubah hijau di mulutnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Baiklah, jangan ganggu tidurku. Kau boleh pergi. Anggap saja kau tidak melihatku. Tidur. Cuyun dan lelaki parubaya itu saling berpandangan. Orang aneh macam apa ini? Dengan dasar kultivasi seperti itu, Dia sebenarnya sangat suka tidur. Cuyun mengerutkan kening dan berkata, Bukankah kalian teman? Mengapa kamu tidak ingin melihatnya? Siapa bilang teman harus bertemu? Lagi pula, Mereka selalu membuat masalah di manapun mereka berada. Lebih baik aku menjauh dari mereka agar aku tidak harus tinggal bersama mereka sepanjang hari. Pria muda itu menggelengkan kepalanya. Mereka berdua menatap pemuda itu tanpa berkata apa-apa. Sebagai teman, dia takut mendapat masalah. Apakah mereka masih berteman? Mendesah. Sepertinya kau tidak akan menyerah begitu saja. Sebaiknya aku mengambil inisiatif dan pergi. Pemuda itu berdiri dan meregangkan tubuhnya. Kemudian, dia mengambil snow piton dan melangkah keluar. Dia langsung menyatu dengan kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Ini. Pria parubaya itu tercengang. Ini adalah hukum ruang dan waktu, dan sudah mencapai alam kesempurnaan. Tidak perlu ada gerakan apapun. Hanya dengan pikiran, ia dapat menyatu dengan kehampaan. Jejak keterkejutan muncul di wajah Chuyun. Dia juga menguasai hukum ruang dan waktu, sehingga dia bisa melihat kekuatan hukum ruang dan waktu pemuda itu dalam sekejap. Orang-orang dari alam bawah ini tidak sederhana. 3079 Periode waktu lainnya berlalu. Di luar gunung salju Changlan, langit dipenuhi salju dan tanah tertutup salju. Di sebuah lembah es, wakil pemimpin aliansi memegang tongkatnya dengan kedua tangan dan menyipitkan matanya saat dia berdiri dengan tenang. Angin dingin menderu saat arus dingin menusup tulang-tulangnya. Namun, wakil pemimpin aliansi itu seperti batu keras kepala, tidak bergerak sama sekali. Memadamkan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam mendarat di lembah es dan berdiri di seberang wakil pemimpin aliansi. Orang ini mengenakan jubah hitam dan tampak sangat misterius. Dia di sini. Wakil pemimpin aliansi membuka matanya dan menatap pria berjubah hitam itu. Tidak ada gejolak di matanya. Ya. Pria berjubah hitam itu menganggup dan bertanya, bagaimana tanggapan istana iblis? Suaranya rendah dan serak. Wakil pemimpin aliansi berkata, Cuyun secara pribadi mengatakan bahwa mereka tidak akan ikut campur dalam urusan generasi muda. Sangat bagus. Selama mereka tidak muncul di kota laut angin, maka ada peluang untuk membunuh Kinfei Yang dan Si Gilamo. Kata pria berjubah hitam itu. Meski begitu, saya masih punya beberapa kekhawatiran. Meskipun mereka mengatakan tidak akan ikut campur, bagaimana jika mereka bersembunyi dalam kegelapan? Saat kau muncul di kota laut angin, aku khawatir itu akan merugikan kita berdua. Wakil pemimpin aliansi mengerutkan kening. Anda tidak perlu memikirkan hal ini. Kami akan membuat pengaturan dan tidak akan membiarkan apa yang terjadi terakhir kali terjadi lagi. Kata pria berjubah hitam itu. Apa yang terjadi terakhir kali? Ketika wakil pemimpin aliansi mendengar ini, secerca kemarahan melintas di matanya, dan dia berkata dengan muram, Terakhir kali, Yuan, Er tewas secara tragis di tangan mereka karena aku mempercayaimu. Tidak ada yang dapat kita lakukan mengenai hal itu. Saat itu, aku bersembunyi di kota laut angin, bersiap untuk membunuh mereka, tetapi siapa sangka bahwa Penatua Huo juga bersembunyi di kota laut angin. Namun kali ini, kami benar-benar telah merencanakannya. Kamu hanya perlu meminta Ye Tian memikirkan cara untuk memaksakin Feiyang dan Si Gilamo keluar. Kata pria berjubah hitam itu. Sebaiknya memang begitu. Jika terjadi sesuatu pada Tian, Er, aku pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Juga, setelah ini, jangan lupa janjimu untuk memberiku senjata ilahi berdaulat Kein Feiyang. Wakil pemimpin aliansi berkata dengan muram. Jangan khawatir, kami hanya menginginkan Kein Feiyang dan matmanmu. Kami tidak tertarik pada senjata ilahi berdaulat. Pria berjubah hitam itu tertawa serak. Hem. Mata wakil ketua aliansi berkilat terkejut saat dia mengerutkan kening dan berkata, Jika mereka bahkan tidak tertarik pada senjata ilahi berdaulat, mungkinkah Kein Feiyang dan si Gilamo lebih berharga daripada senjata ilahi berdaulat. Itu bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Nada bicara pria berjubah hitam itu sedikit menurun. Kemudian, dia membuka altar dan pergi. Menatap bagian belakang pria berjubah hitam itu, cahaya aneh berkelebat di kedalaman mata wakil pemimpin aliansi. Mengikuti dengan saksama. Dia mengeluarkan batu transmisi suara dewa. Weng. Beberapa saat kemudian. Sebuah hantu muncul. Itu adalah Ye Tian, yang sedang duduk di langit di atas kota laut angin. Tian, R, pergilah ke benda ilahi spasial. Wakil pemimpin itu berkata sambil tersenyum. Baiklah. Ye Tian menganggup dan segera menghilang. Hah. Di mana dia? Ketika mereka menyadari bahwa Ye Tian telah menghilang dalam sekejap mata, mata orang-orang di kota dipenuhi dengan kebingungan. Di dalam benda suci spasial. Wakil pemimpin bertanya, apakah mereka muncul? Tidak. Ye Tian menggelengkan kepalanya. Wakil pemimpin berkata, kalau begitu, pikirkanlah cara untuk memaksa mereka keluar. Bagaimana? Ye Tian bingung. Wakil pemimpin berkata, gunakan metode saudaramu. Ye Tian mengangkat alisnya dan menggelengkan kepalanya, cucu tidak setuju. Lalu, berapa lama lagi kamu akan menunggu seperti ini? Tian, R, kakek tahu bahwa kamu baik hati dan tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah. Namun, terkadang, kita harus melakukan ini. Hal ini sangat penting bagi kakek. Kamu harus melakukannya. Wakil pemimpin menatap Ye Tian dengan memohon. Tetapi, Ye Tian mengerutkan kening. Tatapan mata wakil pemimpin berubah dingin saat dia berteriak, tidak ada jalan lain. Dalam waktu setengah tahun, kamu harus memaksa mereka keluar. Baiklah. Ye Tian mengangguk. Titik. Ketika Ye Tian muncul lagi, menatap orang-orang di kota di bawah, matanya menampakkan sedikit kengganan dan keraguan. Pada akhirnya, sekali lagi dia duduk bersila di udara dan memejamkan mata. Satu hari. Dua hari. Lima hari. Sepuluh hari. Hari demi hari berlalu, hatinya berangsur-angsur menjadi dingin, dan arus dingin yang menusuk tulang berangsur-angsur menyebar dari tubuhnya. Warga kota Laut Angin dapat dengan jelas merasakan bahwa aura di langit telah menjadi agak berbeda. Pada hari ini tiga bulan kemudian. Wuih. Ye Tian tiba-tiba membuka matanya dan melirik kota di bawah, sambil berteriak, di mana tuan kota. Suara mendesing. Tiga sosok segera bergegas keluar dari City Lord Mansion dan mendarat di depan Ye Tian. Mereka membungkuh dan berkata, Tuan muda, apa perintah Anda? Mereka adalah tuan kota Zhuotian Sheng dan Tetuayu. Segera pasang pengumuman dan beritahu Kinfei Yang dan Sigilamo bahwa mulai hari ini dan seterusnya, aku akan membunuh seorang bayi di kota Laut Angin setiap hari mereka tidak muncul. Kata Ye Tian. Apa? Membunuh bayi. Ketiganya gemetar. Ye Tian menatap mereka bertiga dan bertanya, Apakah perlu aku mengatakannya lagi? Tidak perlu, tidak perlu. Tetapi kami khawatir kamu akan membuat istana iblis marah. Yang paling penting adalah ini akan berdampak buruk pada aliansi pembudidaya nakal kita. Lagi pula, apa yang dilakukan saudaramu Ye Yuan di kota Laut Angin telah membangkitkan kemarahan publik. Jika kau terus melakukan ini. Mereka bertiga khawatir. Kalau begitu, katakan kepada orang-orang di kota Laut Angin bahwa ini bukan yang ingin kulakukan. Kinfei Yang dan yang lainnya yang memaksaku melakukan ini. Jika kau tidak ingin melibatkan dirimu, maka cepatlah dan temukan Kinfei Yang dan yang lainnya. Kata Ye Tian. Baiklah. Mereka bertiga mengangguk tak berdaya. Membunuh bayi. Ini bahkan lebih kejam dari Ye Yuan. Hal ini tidak bisa diabaikan. Jika tidak, aliansi pembudidaya nakal pasti akan menjadi tikus jalanan di benua timur di masa depan. Semua orang akan membenci dan meneriaki mereka. Titik. Seperti yang diharapkan. Ketika pemberitahuan ini dirilis, hal itu langsung menyebabkan keributan besar di WinCity. Aku tidak menyangka Ye Tian menjadi orang seperti itu. Tidak. Dia bahkan lebih tidak berperi kemanusiaan daripada Ye Yuan. Dia bahkan tidak melepaskan bayi yang baru lahir. Bisakah kalian semua berhenti mengeluh? Cepat dan temukan Kinfei Yang dan Mo Si Gila. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak anak yang akan menderita. Pada saat itu, warga kota Laut Angin berpindah satu demi satu, mencari orang gila dan Kinfei Yang di mana-mana. Ketika beberapa pasangan mendengar berita ini, mereka langsung ingin memindahkan anak-anak mereka. Namun, keempat gerbang kota semuanya disegel. Semua orang bisa pergi, tetapi hanya bayi yang tidak bisa meninggalkan WinCity. Titik. Apa? Bukankah ini omong kosong? Untukmu. Lelaki tua berambut putih itu duduk di meja. Ketika mendengar laporan dari orang-orang di bawah, dia langsung marah. Saat ini, ada banyak orang di luar pintu, memohon bantuan Molow. Menurutmu, apakah kita harus ikut campur atau tidak? Penjaga yang berdiri di seberangnya bertanya. Pria tua berambut putih itu merenung sejenak dan berkata, Masalah ini bukan sesuatu yang bisa aku putuskan. Aku harus meminta petunjuk pada Nonayun. Kau bisa keluar dulu. Jika ada sesuatu, laporkan padaku kapan saja. Ya. Penjaga itu menjawab dengan hormat, lalu berbalik dan pergi dengan cepat. Titik. Aliansi penggarap nakal. Mata lelaki tua berambut putih itu berbinar saat dia mengeluarkan batu dewa transmisi suara. Berdengung. Segera. Bayangan Cuyun muncul. Sun Zengzong menyapa Nona Cuyun. Pria tua berambut putih itu berdiri dan membungkuk. Apakah ada pergerakan dari Ye Tian? Cuyun bertanya sambil tersenyum. Bagaimana kamu tahu? Sun Zengzong tercengang. Untukmu yang mengirimiku pesan secara pribadi, selain Ye Tian, apa lagi yang bisa kau lakukan? Cuyun menggelengkan kepalanya. Nona, Anda benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan yang hebat. Itu memang karena Ye Tian. Sun Zengzong menganggup dan menjelaskan situasinya secara singkat. Apa? Orang-orang ini gila. Apakah mereka tidak takut kalau mereka benar-benar akan menjadi kanker benua timur dan dibenci semua orang? Cuyun langsung marah. Saya pikir orang-orang ini sudah lama melupakan niat awal aliansi pembudidaya nakal saat pertama kali didirikan. Sun Zengzong mencibir. Cuyun merenung sejenak dan melambaikan tangannya. Jangan ikut campur dalam masalah ini dulu. Tidak ikut campur. Sun Zengzong menatap Cuyun dengan kaget. Bukannya kami tidak ikut campur, tetapi kami tidak akan ikut campur untuk sementara waktu. Kita akan membiarkan aliansi pembudidaya nakal terus menimbulkan masalah. Ketika semua orang benar-benar membenci mereka, kita akan turun tangan. Pada saat itu, citra balai iblis di mata dunia akan segera menjadi penyelamat benua timur. Pada saat itu, kita akan memusnahkan aliansi pembudidaya nakal dalam satu gerakan. Kata Cuyun. Jadi begitu. Nona, Anda sungguh brilian. Sun Zengzong menangkupkan tangannya dan tersenyum. Apa yang brilian dari hal itu? Sejujurnya, saya sama sekali tidak ingin bersimpati dengan orang-orang ini. Itu karena mereka sendiri yang mendatangkan semua ini. Pikirkanlah tentang hal itu. Dulu, balai iblis adalah satu-satunya penguasa benua timur. Mereka merasa tidak baik bagi mereka jika kita menduduki semua sumber daya, jadi mereka ingin mendukung aliansi pembudidaya nakal. Sekarang, aliansi pembudidaya nakal akhirnya tumbuh dengan dukungan mereka. Tapi bagaimana aliansi pembudidaya nakal membalas budi mereka? Jadi, pada akhirnya, merekalah yang menyebabkan situasi ini hari ini. Tentu saja, mereka harus menanggung akibatnya. Kata Cuyun dengan tenang. Itu benar. Sun Zengzong mengangguk. Jika ala iblis tidak melindungi benua timur, benua timur akan dilahap oleh kekuatan benua barat, benua utara, dan benua selatan. Mengenai sumber daya. Karena balai iblis ingin melindungi benua timur, mereka tentu harus bekerja keras untuk memperkuat diri. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa melindunginya? Bisakah mereka melakukannya dengan bertepuk tangan? Tentu saja tidak. Untuk memperkuat Demon Hall, mereka tentu membutuhkan banyak sumber daya. Namun pada akhirnya, apa yang mereka dapatkan sebagai imbalan atas usaha mereka? Bukan saja mereka tidak berterima kasih, tetapi mereka juga dipenuhi dengan permusuhan terhadap Demon Hall. Siapa yang tidak merasa dirugikan bila menemui hal seperti ini? Lagipula, tidak semua orang suci dan tidak mementingkan diri sendiri. Sekalipun mereka tidak mengejar Demon Hall, setidaknya mereka harus menunjukkan rasa hormat. Lakukan saja apa yang aku katakan. Biarkan orang-orang ini membuka mata mereka dan melihat dengan jelas siapa sebenarnya yang melindungi benua timur. Kata Chuyun. Dipahami. Sun Zengzong menjawab dengan hormat. Malam itu, setelah tengah malam, Ye Tian benar-benar membunuh seorang anak. Melihat pemandangan berdarah ini, semua orang segera menyadari bahwa Ye Tian tidak bercanda dengan mereka. Karena itu, semua orang dalam bahaya dan mati-matian mencarikan Feiyang dan Ye Tian. Apa yang harus kita lakukan? Rumah Tuan Kota. Zuo Tian Sheng dan dua orang lainnya duduk di ruang rahasia, mereka semua diliputi kecemasan. Mereka sebenarnya ingin memberitahu Keiyang dan Ye Tian, tetapi mereka khawatir tentang keselamatan Keiyang dan Ye Tian. Bagaimanapun, Ye Tian bukanlah Ye Yuan. Dia adalah monster sejati. Tidak. Kita benar-benar tidak bisa membiarkan Ye Tian terus membuat masalah seperti ini. Kalau tidak, apalagi aliansi penggarap jahat, bahkan kita bertiga tidak akan punya muka untuk membangun diri di kota laut angin di masa depan. Penguasa kota tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Zuo Tian Sheng. Segera kirim pesan ke Keiyang dan Ye Tian. Baiklah. Mendengar ini, Zuo Tian Sheng mengertakkan giginya dan mengeluarkan batu dewa transmisi suara. 3080. Setelah sekitar 10 nafas, Zuo Xiao Xian muncul. Xiao Xian, apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu lama sekali menjawab? Zuo Tian Sheng menatapnya dengan bingung. Kindage sedang berada di tengah-tengah terobosan, jadi dia tidak menyadari keributan dari batu suara ilahi. Kata Zuo Xiao Xian. Terobosan. Zuo Tian Sheng sedikit terkejut. Dia berkata dengan heran, apakah dia telah mencapai tahap prestasi kecil yang tidak dapat dihancurkan? Tidak. Zuo Xiao Xian menggelengkan kepalanya. Zuo Xiao Xian menggelengkan kepalanya dan bertanya, apakah kamu mencari ku atau Keiyang? Ada hal mendesak yang harus aku bicarakan dengan Keiyang dan si Gilamo. Kata Zuo Tian Sheng. Kalau begitu, Anda harus menunggu beberapa saat. Kata Zuo Xiao Xian. Tidak apa-apa. Zuo Tian Sheng melambaikan tangannya. Tuan Kota melihat pemandangan di belakang Zuo Xiao Xian dan berkata sambil tersenyum, Xiao Xian, bisakah kamu menunjukkan kepada kami situasi dunia kura-kura hitam? Zuo Xiao Xian tengah berdiri di halaman, menghadap ke arah kastil, sehingga pemandangan di belakangnya kembali muncul dalam pandangan mereka. Di belakangnya, di samping pelataran yang tertata rapi, tampak pula ladang tanaman obat. Akan tetapi, mereka hanya dapat melihat puncak gunung es. Ini. Zuo Xiao Xian ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayah, tidak, saya harus mendapatkan izin Kindage terlebih dahulu. Baiklah. Sang penguasa kota tampak tak berdaya. Ini adalah pertama kalinya Zuo Xiao Xian menolak permintaannya. Seperti yang diharapkan, wanita yang sudah menikah ibarat air yang telah dicurahkan. Yang paling penting, dia belum menikah. Jika dia begitu setia kepada Qin Fei Yang dan yang lainnya sebelum menikah, lalu apa yang akan terjadi ketika dia menikah? Setelah mematikan batu suara ilahi, Zuo Xiao Xian mengangkat kepalanya dan terus melihat ke arah kastil. Zuo Xiao Xian bukan satu-satunya, kecuali Qin Batian dan Lu Zheng Yang, yang lainnya juga berdiri di halaman mereka, menatap kastil dengan gugup dan penuh harap. Di langit di atas kastil kuno itu, terlihat bercak-bercak petir dewa berwarna ungu, bagaikan ombak yang mengamuk, bergulung-gulung tiada henti. Kekuatan petir ini hampir lebih kuat dari semua petir di dunia. Orang-orang dan binatang yang hadir semuanya merasakan ancaman yang mematikan. Di luar, sudah lebih dari 40 hari sejak pertempuran antara Lunatic dan Yeyuan. Namun, di dunia kura-kura hitam, lebih dari 40 ribu tahun telah berlalu. Qin Fei Yang telah memahami kedalaman kedua dari tiga hukumnya sebelum pertempuran antara orang gila dan Yeyuan. Tapi sekarang, setelah lebih dari 40 ribu tahun kerja keras, kedalaman ketiga hukum petir akhirnya akan terbentuk. Retakan. Gemuruh. Suara guntur bergema ke segala arah. Guntur ilahi berwarna ungu bergemuruh di langit. Itu bagaikan malapetaka surgawi yang menimpa dunia, sangat mengerikan dan tak tertandingi. Tiba-tiba, semua petir dewa di langit berubah menjadi naga petir besar yang menerkam ke segala arah. Kehampaan itu hancur, dan negeri iblis berguncang. Apa yang dilakukan bocah nakal ini? Anak laki-laki itu muncul dengan cemberut. Bukankah itu hanya pemahaman tentang hal ketiga yang mendalam? Apakah ada kebutuhan untuk menyebabkan keributan sebesar itu? Sebenarnya, dia tidak tahu. Kinfe yang sekarang dalam keadaan yang sangat aneh. Dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Pada saat ini, kesadarannya terasa seolah-olah berada di lautan petir, dengan naga petir yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekelilingnya. Masing-masing naga petir ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, tetapi di hadapannya, mereka jinak seperti anak domba. Bahkan, naga petir ini membawanya dan terbang di langit. Perlahan-lahan, naga-naga petir tersebut bergabung dan berubah menjadi seekor naga besar yang terbang ke angkasa. Pada saat yang sama, di atas kastil kuno, seekor naga petir besar juga muncul. Cahaya ilahi berwarna ungu menyelimuti dunia. Mengaum. Tiba-tiba, disertai dengan raungan naga yang memekakkan telinga, naga petir raksasa itu melesat ke angkasa, dan tiba-tiba muncul sebuah lubang yang sangat besar. Haha. Momen berikutnya. Disertai tawa keras, Kinfe yang bergegas keluar dari kastil kuno, wajahnya penuh kegembiraan. Menertawakan, adikmu. Wajah Little Wim menjadi gelap, dan kekuatan asal muncul, dengan cepat memperbaiki langit dan kehampaan yang hancur. Saya senang. Kinfe yang terkeke, seluruh tubuhnya bersemangat. Jadi, kamu telah memahami hal terdalam ketiga. Si pengecut kecil bertanya. Tentu saja. Yang ketiga yang mendalam, murka guntur. Kinfe yang mengangguk. Itu tidak benar. Bukankah kau terlebih dahulu memahami hukum cahaya, kemudian hukum karma, dan akhirnya hukum guntur. Mengapa kamu memahami hukum petir tingkat ketiga terlebih dahulu? Si pengecut kecil menatapnya dengan curiga. Mungkin karena aku telah mengalami terlalu banyak kesengsaraan surgawi, jadi lebih mudah bagiku untuk memahami hukum guntur. Kata Kinfe yang. Itu benar. Tetapi hukum karma adalah yang paling penting. Anda harus lebih berhati-hati. Si pengecut kecil mengingatkan. Aku tahu. Tetapi saya menemukan bahwa hukum karma lebih sulit dipahami daripada hukum cahaya dan hukum guntur. Kinfe yang mengerutkan kening. Itu sudah pasti. Bagaimanapun juga, hukum karma adalah salah satu hukum terkuat di dunia. Kata si pengecut kecil. Masuk akal. Kinfe yang bergumam. Juga. Saya telah memikirkan rumusan enam kata ilahi ini dengan saksama. Saya pribadi berpendapat bahwa itu harus dibentuk oleh hukum mendalam. Jika Anda punya waktu, pelajarilah lebih lanjut. Mungkin Anda dapat memahami hukum kekuatan baru dari formula ilahi enam kata. Kata si pengecut kecil. Hukum kekuatan baru. Jantung Kinfe yang berdebar kencang. Untuk dapat melangkah ke alam berdaulat, syarat pertama yang dibutuhkan adalah memiliki enam jenis hukum kekuatan. Dan sekarang, dia baru memahami tiga jenis, yang berarti sudah setengah jalan. Jika dia benar-benar dapat memahami hukum kekuatan baru dari formula ilahi enam kata, itu akan setara dengan dia memenuhi persyaratan untuk melangkah ke alam berdaulat. Baiklah, lain kali, bicaralah lebih tenang. Si pengecut kecil menatap Kinfe yang dan menghilang tanpa jejak. Fe yang. Putri Duyung segera menghampirinya. Kinfe yang meraih tangan Putri Duyung dan bertanya, Sudah berapa lama? Lebih dari empat puluh ribu tahun. Kata Putri Duyung. Jadi, baru empat puluh hari di luar. Kinfe yang bergumam dan menundukkan kepalanya untuk melihat kastil kuno, aku ingin tahu bagaimana kemajuan kakak senior Frenzy. Saya rasa itu akan segera terjadi. Kata Putri Duyung. Keduanya berada dalam pengasingan pada saat yang sama, tetapi Frenzy menghabiskan lebih banyak waktu untuk memahami teknik rahasia pertempuran. Kinfe yang berkata, Pokoknya, aku harus bekerja lebih keras daripada kakak senior Frenzy. Mengapa? Putri Duyung merasa curiga. Karena hukum kekuatan kakak senior Frenzy berada di atas hukumku. Jika aku tidak bekerja keras, aku tidak akan bisa melampauinya. Kata Kinfe yang. Saat itu. Sebelum dia memahami hukum kekuatan, hukum pembantaian Frenzy telah memasuki tahap kedua. Dapat juga dikatakan bahwa sebelum ia lahir, Frenzy telah memahami hukum pembantaian. Inilah keuntungan Frenzy. Dan sekarang. Meskipun dia telah memahami hukum petir tingkat ketiga, Frenzy juga telah memahami hukum pembantaian tingkat ketiga. Dan tidak butuh waktu lama sebelum dia memahami hukum kekuatan ketiga yang mendalam. Jadi. Dalam hal hukum kekuatan, Frenzy masih di atasnya. Baiklah, jangan kecewa. Lihatlah alam awan langit, berapa banyak yang dapat memahami alam abad di tingkat ketiga. Putri Duyung terdiam. Kita tidak bisa membandingkan dengan orang biasa. Jika kita ingin membandingkan, kita harus membandingkan dengan orang jenius. Contohnya, monster seperti kakak senior Frenzy. Kinfe yang tertawa. Ternyata kakak senior Frenzy selalu menjadi monster di matamu. Putri Duyung menutup mulutnya dan tertawa. Bukankah begitu? Kinfe yang menggelengkan kepalanya. Kin Dage, kamu tidak tahu, tapi di mata Little Frenzy, kamu juga monster. Zuo Xiaosian berjalan mendekat saat ini dan tertawa. Benarkah begitu? Kinfe yang terkejut. Ya, dia sudah berkali-kali mengatakan kepadaku bahwa bersamamu itu sangat menegangkan, dan bahwa aku harus bekerja keras setiap saat. Kalau tidak, jika aku tidak berhati-hati, aku akan dikalahkan olehmu. Kata Zuo Xiaosian. Kinfe yang tersenyum dan berkata, sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya menjadi percaya diri lagi. Kalian berdua adalah teman yang telah melewati hidup dan mati bersama, tetapi kalian masih bersaing secara diam-diam. Putri Duyung terdiam. Kamu tidak mengerti. Anda hanya dapat berkembang lebih cepat jika Anda menghadapi lawan yang kuat. Kinfe yang tersenyum. Zuo Xiaosian berkata, Momo-mongong, Kin Dage, ayahku dan yang lainnya sepertinya sedang mencarimu. Kinfe yang terkejut dan bertanya dengan curiga, ada apa? Aku tidak tahu. Zuo Xiaosian menggelengkan kepalanya. Kinfe yang berkata, kalau begitu, kirimkan mereka pesan. Aku akan bertanya. Oke. Zuo Xiaosian menganggup dan mengeluarkan batu transmisi suara. Berdengung. Segera. Sosok Zuo Tiansheng dan dua lainnya muncul. Salam, Paman dan Senior Yu. Kinfe yang membungkuk. Zuo Tiansheng menilai kultivasi Kinfe yang dan mengerutkan kening. Itu bukan terobosan. Apa yang telah kamu lakukan? Tidak apa-apa. Kenapa kamu mencariku? Kinfe yang curiga. Kamu bersikap misterius. Memang ada sesuatu yang sangat menyusahkan, dan aku butuh kamu untuk melakukannya. Zuo Tiansheng berkata dengan suara yang dalam. Anda butuh kami untuk melakukannya. Kinfe yang terkejut. Ya. Zuo Tiansheng menganggup dan menjelaskan situasi Ye Tian secara singkat. Apa? Mereka mendengarnya. Zuo Xiaosheng dan Putri Duyung tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat. Kinfe yang juga sedikit mengernyit dan bertanya, bagaimana dengan Istana Iblis? Mengapa mereka tidak menghentikannya? Istana Iblis. Zuo Tiansheng merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Meskipun kami belum berbicara langsung dengan Istana Iblis, kami tidak dapat menebak apa yang mereka pikirkan. Pemikiran. Kinfe yang terkejut. Istana Iblis sangat tidak senang dengan aliansi pembudidaya nakal dan bahkan ingin menyingkirkan kita. Oleh karena itu, mereka tidak sabar menunggu kita melakukan lebih banyak hal jahat. Zuo Tiansheng menghela nafas. Jadi begitu. Kinfe yang tersenyum. Semakin banyak kejahatan yang dilakukan aliansi pembudidaya nakal, semakin banyak orang yang tidak senang dengan mereka. Dengan cara ini, Istana Iblis akan dibenarkan untuk berurusan dengan aliansi pembudidaya nakal. Hal ini dikarenakan bangkitnya aliansi pembudidaya nakal karena adanya dukungan dari rakyat. Oleh karena itu, sebelum berhadapan dengan aliansi pembudidaya nakal, Istana Iblis harus menemukan alasan yang tepat. Dan sekarang. Pertama, Ye Yuan, dan sekarang Ye Tian. Mereka yang awalnya mendukung aliansi pembudidaya nakal telah secara bertahap mengubah pandangan mereka. Ketika aliansi pembudidaya nakal sudah benar-benar kehilangan hati rakyat, maka itulah saatnya bagi Istana Iblis untuk melenyapkan aliansi pembudidaya nakal. Kami pun memahami logika ini. Mengapa wakil pemimpin aliansi masih ingin melakukan ini? Bukankah ini akan membawa aliansi pembudidaya nakal ke jalan buntu? Kinfe yang mengerutkan kening. Saya tidak yakin. Zuo Tiansheng menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan pemimpin aliansi dari aliansi pembudidaya nakal? Apakah kita akan membiarkan wakil pemimpin aliansi terus melakukan apapun yang diinginkannya? Kinfe yang curiga. Kami juga mencoba menghubungi pemimpin aliansi, tetapi kami tidak dapat menghubunginya. Zuo Tiansheng menghela nafas. Penguasa kota memandang Kinfe yang dan mendesah. Hanya kau dan si gila kecil yang bisa melakukan ini. Biarkan aku memikirkannya. Dengan itu, Kinfe yang meminta Zuo Xiaosian untuk mematikan batu transmisi suara. Terima kasih.